Kisah Dua Naga di Pasun dan Jilid 3 Bagian 1 Tidak ada kejadian apapun selama di perjalanan mereka. Jarak antara Gunung Galunggung dan Kota Raja Kawali memang tidak begitu jauh. Ketika matahari terlihat mulai meredup menjelang senja mereka telah berada di sebuah lereng Gunung Galunggung. Kami di sini selalu menunggu kabar dari kalian, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyambut kedatangan mereka. Maka Putulisang telah memperkenalkan Bango Samparan kepada semua yang hadir di atas pendapat padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di mana saat itu juga hadir Jaya Katwang dan Pendeta Gunakara. Setelah bersih-bersih diri di Pak Yuan dan beristirahat dengan cukup, akhirnya Putulisang telah bercerita cukup perinci sebuah perkembangan yang ada di Kota Raja Kawali. Jadi Patih Anggajaya akan menggunakan tangan Adipati Suradilaga untuk membunuh Raja Raga Suci, berkata Prabu Guru Dharma Siksa setelah mendengar semua cerita dari Putulisang. Masa perburuan direncanakan pada Purnama Bulan Depan berkata Pangeran Citraganda menambahkan. Kita buat sebuah jebakan di mana Patih Anggajaya akan termakan oleh senjatanya sendiri berkata Prabu Guru Dharma Siksa membuat sebuah siasat. Cucunda belum dapat memahami apa yang eh yang Prabu maksudkan, bertanya Pangeran Citraganda yang belum mengerti arah pembicaraan Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa tidak langsung menjawab pertanyaan Pangeran Citraganda, hanya sedikit tersenyum mendengar pertanyaan dari cucunya itu. Kita harus dapat membuka mata hati Adipati Suradilaga, dengan care itu kita sudah dapat menjadikannya kawan sekutu yang baik, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil memandang ke arah semua yang hadir di pendapat padepokannya. Sekarang cucunda baru paham berkata Pangeran. Citraganda sambil manggut-manggut tanda sudah memahami apa yang ada dalam pikiran kakeknya itu. Sekarang siapa yang dapat mendatangi Adipati Suradilaga itu bertanya Pangeran Jaya Nagara. Mendengar pertanyaan Pangeran Jaya Nagara itu, terlihat semua metu telah mengarahkan pandangannya ke arah Pangeran Citraganda. Semua orang di atas pendapat padepokan itu nampaknya telah berharap banyak kepada Pangeran Citraganda, karena dialah yang mungkin dapat membuka mata hati Adipati Suradilaga, terutama tentang lamaran palsu antara Pangeran Citraganda dengan seorang putri seorang tumenggung yang sengaja disebarkan oleh Patih Anggajaya. Kamulah yang akan dapat mendekati Adipati Suradilaga, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pangeran Citraganda. Cucunda akan segera berangkat besok ke Singaparna menemui Adipati Suradilaga berkata Pangeran Citraganda menyanggupinya. Patih Anggajaya telah banyak mempengaruhi beberapa kesatuan prajurit di Kota Raja Kawali, akan banyak korban sesama kita sendiri bila kita beradu tangan menghadapinya langsung, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mencoba melemparkan sebuah pandangannya. Kita buat sebuah pemberontakan palsu yang dapat mengalihkan sebagian prajurit agar tidak terpusat kepada kepentingan Patih Anggajaya di hutan perburuan di hutan sindur, berkata Jayakatwang memberikan sebuah pendapat. Sebuah pendapat yang cemerlang, kita alihkan. Sebagian prajurit ke sebuah pemberontakan palsu. Mudah-mudahan Adipati Suradilaga dapat memainkan peran ganda itu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyetujui usulan Jayakatwang. Kita akan membuat Patih Anggajaya seperti hewan perburuan yang terkejut, berkata pangeran Citraganda memahami jalan pikiran kakeknya itu. Apa pendapat ayahandamu manakala kamu ceritakan tentang rencana busupatih Anggajaya bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada pangeran Citraganda. Pada awalnya ayahanda tidak percaya, tapi setelah cucunda jelaskan bahwa ayah yang Prabu telah mengamati sejak jauh-jauh hari, maka ayahanda menunggu semua keputusan dan rencana kepada ayah yang Prabu berkata pangeran Citraganda mengenai sikap ayahandanya itu. Besok kamu akan berangkat ke Singaparna, semoga tugasmu dapat terlaksana dengan baik. Semua rencana kita masih menunggu bagaimana sikap Adipati Suradilaga setelah kamu kunjungi, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada pangeran Citraganda. Cucunda mohon doa restu dari ayah yang Prabu, berkata pangeran Citraganda penuh hormat. Kilurah Prajoga adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada Raja. Kita dapat menjadikannya sebagai sekutu yang baik, berkata Putulisang sambil bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi atas diri Kilurah Prajoga dan pasukannya itu yang bermula penolakan Kilurah Prajoga menjadi tumbal arang. Bagus, semakin banyak sekutu, tugas kita akan semakin ringan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Demikianlah, malam itu dipendapa pada pokan Prabu Guru Dharma Siksa masih berlanjut membicarakan apa yang akan mereka lakukan menghadapi Patih Anggajaya di hutan perburuan. Dan ketika hari sudah menjelang datang pagi, terlihat mendung begitu pekat menghalangi jarak pandang menyelimuti pada pokan Prabu Guru Dharma Siksa di lareng gunung Galunggung itu. Semoga Gusti Yang Maha Agung merestui perjalanan kalian, mendung begitu pekat di awal pagi pertanda hari ini akan menjadi cerah sepanjang hari, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mengantar kepergian Pangeran Citraganda dan kelompok Putulisang. Sebagai mana sudah diatur sebelumnya bahwa Pangeran Citraganda akan berangkat menuju Singaparnaguna menemui Adipati Suradilaga. Sementara Putulisang, Pangeran Jayanagara dan Bango Samparan akan kembali ke Kota Raja Kawali. Dan di sebuah persimpangan jalan, terlihat Pangeran Citraganda telah mengambil arah jalan selatan. Kutunggu kabarmu di Kota Raja Kawali, berkata Pangeran Jayanagara kepada Pangeran Citraganda sambil melambaikan tangannya mengambil arah ke utara di persimpangan jalan itu. Sebagai seorang muda yang sering banyak pergi mengembara, Pangeran Citraganda sudah mengetahui arah jalan menuju daerah Singaparnak. Dan hari masih belum senja ketika Pangeran Citraganda sudah memasuki daerah Singaparnak. Tidak sukar mencari rumah kediaman seorang Adipati Suradilaga di daerah itu. Bukan main terkejutnya Adipati Suradilaga manakala mengetahui bahwa tamu yang datang ke rumahnya adalah Pangeran Citraganda. Entah angin apa yang telah membawa Pangeran datang di kediaman hamba ini berkata Adipati Suradilaga yang telah mengenal Pangeran Citraganda. Hanya angin yang bertiup penuh kerinduan, berkata Pangeran Citraganda sedikit senyum berusaha mengurangi ketegangan di wajah Adipati Suradilaga. Hamba jadi semakin berdebar, pastinya ada sebuah kabar yang Pangeran bawa dari Istana Kawali, berkata Adipati muda itu masih penuh tanya di kepalanya tentang kedatangan Pangeran Putra Mahkota itu di rumahnya. Aku memang sengaja datang menemuimu guna meluruskan sebuah masalah, berkata Pangeran Citraganda masih dengan sebuah senyum penuh persahabatan. Meluruskan sebuah masalah berkata Adipati Suradilaga. Benar, meluruskan sebuah masalah, berkata kembali Pangeran Citraganda. Masalah apa bertanya Adipati Suradilaga mencoba menerka-nerka di dalam pikirannya. Namun akhirnya Adipati tidak perlu banyak menerka-nerka ketika Pangeran Citraganda langsung memberikan sebuah penjelasan tentang sebuah berita bohong tentang sebuah lamaran putri seorang tumenggung. Tentang perjodohan itu hanyalah berita kebohongan yang sengaja ingin merusak hubungan dirimu dengan keluarga istana, berkata Pangeran Citraganda meyakinkan Adipati Suradilaga. Pangeran Citraganda melihat raut wajah Adipati Suradilaga sudah sedikit mengendur. Di mata ayahanda Baginda Raja, kamu adalah seorang pahlawan kawali yang setia. Sudah sepatutnya beliau mengangkat dirimu menjadi seorang Adipati di Singaparna ini untuk menjaga penuh kesetiaan tanah dan bumi Singaparna, dan bukan mengucilkan dirimu jauh dari kota Raja Kawali, berkata Pangeran Citraganda sambil memperhatikan sikap dan raut muka Adipati Suradilaga yang seperti tengah merenungi sesuatu. Buang jauh-jauh perasaan disingkirkan, sadarlah dirimu tengah diperalat oleh seseorang, berkata kembali Pangeran Citraganda. Tercengang Adipati Suradilaga mendengar kata-kata terakhir Pangeran Citraganda itu. Istana telah mengetahui hubungan hamba dengan orang itu bertanya Adipati Suradilaga dengan suara gemetar merasa telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kami sudah mengetahui banyak, tidak usah merasa bersalah karena itu bukan kesalahanmu. Yang kami butuhkan darimu saat ini adalah sebuah kerjasama. Sebuah jalan guna menunjukkan kesetiaanmu yang tinggi kepada kami, berkata Pangeran Citraganda. Terima kasih telah mengampuni dosa besar hamba, katakan kesetiaan apa yang dapat hamba tunjukkan. Selama dapat hamba pikul dan junjung, selama itu akan hamba laksanakan berkata Adipati Suradilaga dengan suara penuh kesungguhan. Maka akhirnya dengan perlahan Pangeran Citraganda mencoba menjelaskan sebuah rencana sebagaimana yang telah didengar dari Prabu Guru Citraganda. Kita akan menjebak Patih Anggajaya di hutan perburuan, berkata Pangeran Citraganda mengakhiri penjelasannya. Di hadapan Pangeran, hamba menjadi merasa begitu kerdil, hamba merasa malu telah masuk dalam penjara hasutan. Patih Anggajaya telah mencoba membakar api amarah kepada hamba, berkata Adipati Suradilaga sambil menundukkan wajahnya. Lupakan yang telah terjadi, siapapun kadang salah langkah. Siapkan diri kita untuk menghadapi bulan purnama di hutan perburuan, berkata Pangeran Citraganda. Maka kembali Pangeran Citraganda menjelaskan dengan rinci apa yang dapat mereka lakukan di hutan perburuan nanti kepada Adipati Suradilaga. Sementara itu hari terlihat sudah mulai datang malam, Adipati Suradilaga tidak juga dapat memaksa Pangeran Citraganda untuk menginap bermalam di rumahnya. Waktuku begitu sangat singkat, aku harus segera kembali menghadap Eyang Prabu Guru dan ke kota Raja Kawali menghadap Ayahanda Baginda Raja, berkata Pangeran Citraganda yang dengan halus mencoba menolak permintaan Adipati Suradilaga untuk bermalam di kediamannya. Pada saat berbeda, hamba akan memaksa Pangeran bermalam di Singaparna ini, berkata Adipati Suradilaga ketika mengantar Pangeran Citraganda hingga keregol pintu gerbang rumahnya. Demikianlah, Adipati Suradilaga masih dapat melihat bayangan punggung Pangeran Suradilaga dan kodanya yang akhirnya lenyap di kejauhan terhalang kegelapan malam. Pangeran Citraganda sepertinya tidak ingin membuang waktu sedikitpun, terlihat terus berjalan dengan kudanya meski sudah jauh malam. Perjalanan malam Pangeran Citraganda memang tidak sebagaimana di siang hari. Pangeran Citraganda tidak memacu kudanya dengan cepat, hanya terkadang manakala berada di jalan lapang dengan penerangan cahaya langit malam terlihat telah memacu laju kudanya berlari menembus angin malam. Namun, karena perjalanan dari Singaparna menuju Gunung Galunggung melewati beberapa hutan pepat, terpaksa Pangeran Citraganda harus bersabar dengan membawa kudanya berjalan menembus lebatnya hutan. Hingga akhirnya, ketika langit malam telah mulai berganti memerah sebagai tanda seng pagi akan datang berganti, terlihat Pangeran Citraganda telah berada di sekitar kaki Gunung Galunggung. Pasti kamu lelah setelah berjalan sepanjang malam, berkata Pangeran Citraganda sambil mengusap-ngusap perut kudanya ketika telah turun dari punggung kudanya. Pangeran Citraganda menuntun tali kudanya ke sebuah pohon rindang di sebuah tepian hutan di sekitar kaki Gunung Galunggung. Di sebuah pohon besar di antara tanah lapang berbatu, Pangeran Citraganda telah merebahkan tubuhnya bersandar di pohon besar itu. Demikianlah, Pangeran Citraganda tidak langsung naik ke atas lereng Gunung Galunggung, tapi beristirahat sejenak sambil menunggu datang pagi menjadi terang tanah. Ketika matahari terlihat telah menyinari tanah lapang berbatu itu, terlihat Pangeran Citraganda bangkit berdiri menghampiri kudanya yang nampaknya sudah kenyang menikmati rumput-rumput hijau yang tumbuh di antara sela-sela berbatuan. Kita lanjutkan perjalanan kita, berkata Pangeran Citraganda sambil mengusap perut kudanya dan langsung melompat ke atas punggung kuda. Angin pagi terlihat menyapu Pangeran Muda itu yang tampan itu. Kuda tunggangannya yang berwarna putih totol belang hitam di lehernya itu sepertinya sudah tahu sendiri jalan pulang menuju padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di lereng Gunung Galunggung itu. Cepat bersih-bersih dan beristirahat, nampaknya semalaman kamu berkuda, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pangeran Citraganda ketika sudah tiba di padepokan. Cucu unda sudah beristirahat cukup di kaki gunung menunggu terang tanah, berkata Pangeran Citraganda sambil tersenyum kepada kakeknya itu. Demikianlah, setelah bersih-bersih di pakiwan, terlihat Pangeran Citraganda langsung menuju pendapa padepokan di mana sudah menunggu kakeknya, juga terlihat ada jaya katuang dan pendeta gunakara di sana. Adi Pati Suradilaga bersedia bekerja sama dengan kita, berkata Pangeran Citraganda. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa menarik nafas lega. Mendengar laporan Pangeran Citraganda itu. Syukurlah bila demikian adanya, artinya kita telah meredam sebuah anak panah mereka. Saatnya kita membuat rapuh kekuatan mereka, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil meraba janggut putihnya, sepertinya tengah berpikir mencari sebuah jalan. Patih Anggajaya telah menyusupkan sebuah kekuatan dalam pasukan prajurit kawali lewat penggalangan beberapa perwira yang berasal dari asalnya sendiri, Kota Raja Rakata, berkata Pangeran Citraganda memberikan sebuah pemandangan yang terjadi dalam setiap kesatuan prajurit kawali saat itu. Kita coba merusaknya dengan kera yang sama, menyusupkan para putra daerah dalam kesatuan prajurit yang sama, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan wajah penuh cerah seperti telah menemukan sebuah jalan. Sampaikan kepada Ayah Handamu agar mengangkat para putra daerah, mereka pasti punya kesetiaan yang lebih kuat dari para orang Rakata itu, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Jaya Katuang Manggut-Manggut sendiri sepertinya menyetujui usulan Prabu Guru Dharma Siksa tentang memecah kekuatan lawan. Sementara itu pendeta Gunakara terlihat diam membisu, bagi dirinya apapun bentuk peperangan hanya akan melahirkan banyak penderitaan. Terlihat sinar matanya seperti terbang menyaksikan sebuah peperangan antara manusia, sesama saudara. Siang ini cucunda akan kembali ke istana kawali, semua rencana dari Prabu Guru Dharma Siksa akan cucunda sampaikan kepada Ayah Handa Baginda Raja, berkata Pangeran Citraganda. Sampaikan salamku kepada Ayah Handamu, kami daripada Pokan Lereng Galunggung akan turun gunung siap berada di belakang para prajurit kawali, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menambahkan beberapa usulan rencana menghadapi patih Anggajaya di hutan perburuan, hutan sindur. Demikianlah, ketika matahari telah mulai condong bergeser sedikit dari puncaknya, terlihat seorang penunggang kuda telah keluar dari regol gerbang padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Siapa lagi penunggang kuda berwarna putih total hitam di lehernya itu bila bukan Pangeran Citraganda. Saat itu memang Pangeran Citraganda baru saja keluar dari regol gerbang padepokan menuju kota Raja Kawali. Sementara itu di waktu yang sama di Taman Kaputerian Istana Kawali, terlihat seorang gadis jelita tengah duduk di pinggir sebuah kolam dinaungi sebuah pohon rangon kuning yang tengah berbunga. Wajah gadis itu begitu suram tidak bergairah, beberapa inang pengasuh tidak berani mendekatinya takut terkena sasaran kekesalannya. Terlihat ikan sepat kecil bergerombol mengelilingi pinggir kolam sambil sesekali merobek lumut hijau yang tumbuh subur di pinggiran kolam. Tapi metu gadis itu seperti tidak bergeming sedikitpun, tubuhnya seperti patung diam membisu memandang kosong ke arah air kolam yang bening penuh tanaman teratai putih. Ternyata gadis jelita bunga Taman Kaputerian Istana Kawali itu adalah Seng Putri Diah Rarawulan. Hati dan perasaan Diah Rarawulan memang tengah. Gundah Gulana, hati dan perasaannya tengah terbakar api cemburu sejak mendengar bahwa Andini telah tinggal di rumah kediaman Patih Anggajaya di mana di tempat yang sama Gajah Mada juga tengah bertugas di sana. Aku takut mendekati Cah Ayu untuk mengingatkannya bahwa makan siang sudah disiapkan, berkata seorang inang pengasuh kepada seorang lelaki petugas pengalasan tidak jauh dari tempat Seng Putri duduk di pinggir kolam. Kukira hati seorang putri seperti Cah Ayu dan juga para penggedet tidak akan pernah gundah seperti diriku, berkata lelaki pengalasan itu sambil tersenyum kepada wanita inang pengasuh itu. Manusia siapapun orangnya pasti sama, bisa senang gembira, kadang berduka, berkata wanita inang pengasuh itu. Apa yang telah membuat Cah Ayu berduka, semua serba berkecukupan bahkan berlebihan menurutku, berkata Seng pengalasan itu. Semula aku berpikir seperti itu, enak sekali terlahir sebagai putra dan putri seorang raja. Namun ternyata aku melihat mereka kadang berwajah tidak bahagia seperti saat ini pada diri Cah Ayu. Akhirnya aku berpikir bahwa bukan harta yang bergelimang akan membuat hati seorang bisa selalu senang, tapi kesenangan itu milik Gusti yang maha agung, dialah yang memilih siapa diberikan rasa senang hari ini, siapa pula yang ditarik rasa senangnya hari ini. Dia pula yang mempunyai rasa susah, memberikan dan menariknya dari hati kita, berkata wanita Seng inang pengasuh kepada lelaki pengalasan kawannya itu. Kamu berbicara seperti Seng pendeta, berkata. Kawannya lelaki pengalasan itu seperti tidak percaya kalimat bermakna itu keluar dari mulut seorang wanita seorang inang pengasuh. Seng putri sering memintaku membacakan untuknya sebuah kitab, berkata wanita inang pengasuh itu sambil tersipu malu. Namun arah pandangan mereka terlihat berpaling bersama ke arah pintu gerbang taman kaputrian melihat seorang prajurit penjaga datang menghampiri mereka. Ada seorang prajurit muda ingin bertemu dengan tuan putri, berkata prajurit penjaga itu. Aku akan menyampaikannya kepada tuan putri, berkata inang pengasuh itu sambil berjalan mendekati diahrarawulan. Prajurit penjaga menyampaikan bahwa ada seorang prajurit muda ingin bertemu dengan cah ayu, berkata inang pengasuh itu kepada diahrarawulan. Mendengar perkataan wanita itu, terlihat wajah diahrarawulan langsung berubah penuh keceriaan membuat wajah inang pengasuh itu ikut menjadi ceria. Siapa prajurit muda melihat wajah majikannya itu? Katakan bahwa segera aku akan menemuinya, berkata diahrarawulan kepada wanita itu. Siapa seorang pemuda yang telah dapat merubah perasaan cah ayu menjadi begitu penuh kegembiraan, berkata inang pengasuh itu dalam hati sambil berjalan mendekati prajurit penjaga yang tengah menunggunya itu. Siapa prajurit muda yang datang ingin bertemu dengan seng putri? Lelaki muda itu ternyata adalah gajah mada, seorang anak muda yang baru diangkat. Menjadi seorang prajurit pengawal. Memang, siapapun lelaki di dunia ini harus punya sebuah nyali guna mendatangi seorang gadis, putri siapapun, putri pembesar atau putri orang biasa. Gajah mada, adalah lelaki pertama yang datang ke istana untuk menemui seng putri raja telah membuat beberapa prajurit pengawal istana saling berbisik kepada kawannya sendiri. Mereka sangsi apakah benar yang mereka saksikan bahwa ada seorang pemuda, prajurit biasa ingin bertemu dengan putri raja, majikan mereka. Apakah cuan putri diahra-raulan yang memintamu datang ke istana ini untuk menemuinya? Bertanya seorang prajurit penjaga yang merasa sangsi apa benar anak muda ini ingin bertemu dengan majikannya, atau jangan-jangan anak muda itu sedikit kurang akal, demikian yang ada dalam pikiran beberapa prajurit penjaga yang tengah bertugas siang itu. Cuan putri tidak memintaku, tapi pangeran Citraganda yang memintaku datang menemui cuan putri, berkata gajah mada dengan suara datar apa adanya. Kamu mengenal pangeran Citraganda bertanya kembali prajurit penjaga itu sambil memandang gajah mada dari bawah kaki hingga kepala seperti tidak percaya melihat gajah mada. Seorang prajurit biasa telah mengenal pangeran Citraganda, majikannya. Namun gajah mada tidak langsung menjawab, karena dari kejauhan telah melihat seorang gadis datang menghampirinya bersama dengan seorang wanita tua. Ketika gadis dan wanita tua itu semakin mendekat, ternyata mereka adalah diahra-raulan yang datang bersama inang pengasuhnya. Gajah mada memang belum sempat menjawab pertanyaan prajurit penjaga itu karena diahra-raulan sudah datang mendekatinya dan langsung menarik tangannya mengajaknya keluar pintu gerbang istana. Beberapa prajurit penjaga yang melihat semua itu seperti terngana, mereka menjadi seperti iri melihat keberuntungan gajah mada, seorang yang mereka kenal hanya sebagai prajurit ternyata begitu dekat dengan majikan mereka, Seng Putri Raja. Ternyata anak muda ini yang telah membuat majikanku ini sering melamun seorang diri, berkata Seng Inang pengasuh sambil berjalan di belakang mereka berdua, gajah mada dan diahra-raulan yang telah berada di luar istana. Namun wanita sederhana yang belum nampak begitu tua itu berusaha menutup diri untuk menilai apapun. Juga kera pandangnya menghadapi seorang prajurit biasa sebagaimana gajah mada. Yang ada dalam pikiran wanita sederhana itu bahwa dirinya harus menghargai gajah mada sebagai kawan dekat majikannya itu. Dan wanita setengah bayak itu ikut kegembira melihat kecerihan memenuhi wajah junjungannya itu. Ternyata kamu sangat berani datang menemuiku di istana, berkata diahra-raulan sambil memandang ke arah pemuda yang telah mencuri hatinya itu. Kakakmu pangeran citra ganda yang telah memintaku untuk datang menemuimu, berkata gajah mada dengan suara datar sambil terus berjalan mengikuti langkah diahra-raulan. Jadi kamu datang menemuiku hanya karena permintaan kakakku berkata diahra-raulan sambil menghentikan langkahnya. Terlihat gajah mada ikut berhenti melangkah, sejenak memandang wajah diahra-raulan yang semula penuh ceria telah berubah seketika menjadi wajah cemberut masam. Adakah yang salah dalam ucapanku berkata gajah mada dalam hati? Bukan hanya permintaan kakakmu, tapi keinganku kebetulan beriring ingin bertemu denganmu, berkata gajah mada sambil memenuhi bibirnya dengan sebuah senyuman. Terlihat diahra-raulan menarik nafas panjang mendengar perkataan gajah mada, juga senyum pemuda itulah yang membuat dirinya tergoda dengannya. Aku lapar, kita ke kedai yang ada di pasar tempat kita pernah makan bersama, berkata diahra-raulan seperti telah melupakan masalah tentang kedatangan gajah mada menemui dirinya. Terlihat mereka kembali melangkah bersama berjalan di jalanan kota Raja Kawali yang masih cukup ramai itu. Sementara itu beberapa orang yang umumnya telah mengenal Putri Raja itu tidak pernah lepas memandang gadis manis itu, juga pemuda beruntung yang bersamanya itu. Beruntung sekali nampaknya anak muda itu, berkata seorang pejalan kaki kepada kawannya manakala melihat seng Putri Raja tengah berjalan penuh kegembiraan hati. Selama janur kuning belum melambai, selama itu pula kesempatan kita masih ada, sahabat, berkata kawannya sambil bertolak pinggang memandangi. Langkah seng Putri yang terus berjalan menjauh. Anak kibuyut saja tidak dapat kamu taklukan, bagaimana mungkin kamu dapat menaklukan Putri seorang raja, berkata kawannya dengan wajah dan bibir menjibir meremahkan perkataan kawannya itu. Sebentar lagi anak kibuyut itu akan mengejar-ngejar diriku, kemarin malam aku telah diberi jampi-jampi ampuh dari Kijasmita, syaratnya begitu mudah, cukup puasa putih selama tujuh hari tujuh malam, berkata kawannya penuh kebanggaan. Setauku, kamu tidak akan mampu sehari saja makan tanpa lauk-pauk dan sambal terasi, berkata kawannya menggoda. Demi anak kibuyut, aku rela melupakan kegemaranku itu, berkata kawannya penuh keyakinan. Aku sudah mendahuluimu, berkata kawannya datar. Maksudmu, berkata pemuda bertubuh tambun itu. Kepada kawannya penuh ketidakmengertian. Maksudku, aku hanya perlu satu hari ini untuk menuntaskan puasa mutihku untuk Putri kibuyut, berkata kawannya itu sambil langsung berlari kencang. Pengkhianat, berkata pemuda tambun itu sambil mengepalkan tangannya ke arah kawannya yang sudah jauh berlari. Sementara itu, Gajah Mada dan Diah Raraulan sudah berada di dalam kedai yang dituju, sebuah kedai di tengah pasar yang masih saja tetap ramai meski hari sudah naik siang. Junjunganmu itu bersama siapa, berkata seorang wanita di luar kedai yang melihat kedatangan mereka. Kepada inang pengasuh yang tidak ikut masuk makan bersama. Kamu melihatnya dengan siapa, balik bertanya inang pengasuh itu merasa kurang senang dengan wanita yang bertanya kepadanya yang dikenalnya sebagai seorang wanita yang usil selalu mau tahu urusan orang lain. Mendapat sikap kurang bersahabat dari inang pengasuh itu, terlihat wanita itu langsung pergi sambil sedikit mencebirkan bibirnya. Sosok Diah Raraulan sebagai seorang putri raja memang sudah sangat dikenal oleh orang-orang di kota Raja Kawali. Apalagi kawan seperjalanannya itu seorang seperti Gajah Mada yang mempunyai tubuh dan warna kulit berbeda dari orang pribumi umumnya, maka kehadiran mereka telah menjadi bisik-bisik hampir semua orang di dalam kedai, juga manakala mereka berjalan berkeliling sekitar pasar sekedar melihat-lihat beberapa barang dan kerajinan perak di pasar itu. Dan bisik-bisik itu juga sudah menjadi seperti kain sutra tersiram minyak jaitun, langsung menyebar merata hampir menjadi sebuah pembicaraan di istana. Putri kita berjalan dengan seorang prajurit biasa, berkata Baginda Raja Raga Suci mana kalah mendengar pemberitahuan itu lewat Seng Permaisurinya. Kakanda harus segera mencari tahu siapa gerangan prajurit biasa itu, berkata Seng Permaisuri Ratu Darapuspa kepada Baginda Raja Raga Suci. Aku gembira mendengarnya, artinya putri kita memang sudah tumbuh dewasa, berkata Raja Raga Suci dengan senyum di kulu mencoba berkelit keluar dari. Arah yang dimaksud oleh Seng Permaisurinya. Yang Adinda maksudkan bukan masalah kedewasaan putri kita, tapi pemuda yang berjalan bersamanya itu hanya seorang prajurit biasa, berkata Seng Permaisuri mencoba kembali ke pokok persoalannya semula. Ternyata kita sudah cukup tua, sebentar lagi kita akan menimang-nimang seorang cucu, berkata Raja Raga Suci kembali berkelit keluar dari arah pembicaraan yang disampaikan oleh Permaisurinya. Kakanda tidak berkeberatan berbesan dengan keluarga biasa, orang dusun, bertanya Seng Permaisuri sudah mulai merajuk melihat sikap Raja Raga Suci yang seperti tidak mengacuhkan persoalan sebenarnya. Sebenarnya sebagai seorang raja, mustahil bela Raja Raga Suci belum mengetahui siapa pemuda prajurit biasa yang sangat dekat dengan putrinya itu. Tapi di hadapan Seng Permaisuri, Raja Raga Suci sengaja dan pura-pura belum mengetahui tentang itu. Namun akhirnya, melihat wajah Seng Permaisuri yang sudah mulai agak masam, Raja Raga Suci pun berkata datar, aku akan mencari tahu siapa gerangan prajurit biasa itu, berkata Raja Raga Suci kepada Permaisuri Ratu Darapuspa. Mendengar perkataan Raja Raga Suci, hati dan perasaan Ratu Darapuspa ada sedikit terhibur. Namun sebagai seorang wanita, ada saja yang dikatakannya. Kakanda harus bertindak cepat, menjauhkan putri kita dari pemuda itu, berkata Ratu Darapuspa. Mendengar perkataan Seng Permaisuri, Raja Raga Suci sedikit mengerutkan keningnya. Namun, akhirnya dirinya dapat memaklumi mengapa Seng Permaisuri berkata seperti itu, karena belum tahu siapa gerangan pemuda yang dikatakan sebagai prajurit biasa itu. Sebenarnya Raja Raga Suci sudah banyak mengetahui tentang Gajah Mada lewat pembicaraannya dengan putranya, Pangeran Citraganda. Raja Raga Suci sudah mengetahui bahwa Gajah Mada adalah beberapa orang tamunya yang datang bersama seorang mantan Raja dari Majapahit. Dan sebagai seorang Raja, dirinya juga sudah mengetahui permainan Gajah Mada sebagai seorang prajurit biasa, seorang prajurit pengawal yang bertugas untuk membayangi patih Anggajaya. Tapi kepada Seng Permaisuri, tidak satu pun yang dikatakannya tentang kehadiran Gajah Mada. Sifat putri kita sangat keras kepala, kita harus menyikapinya dengan penuh bijaksana, hanya itu yang dikatakan oleh Raja Raga Suci kepada Permaisurinya. Sementara itu, Seng Putri Diah Rarawulan sudah kembali ke istana. Karena hari sudah hampir sore, Gajah Mada tidak mengantar kembali ke istana, tapi langsung ke baraknya untuk bersiap diri melaksanakan tugas sebagai prajurit pengawal di kediaman patih Anggajaya. Dan Seng Inang pengasuh malam itu sedikit gelembira melihat putri junjungannya itu penuh ceria, terlihat dari wajahnya yang manis dan semakin manis. Dan hari memang belum terlalu malam, manakala seorang pemuda turun dari kudanya di depan regol pintu gerbang istana. Lama tidak melihat tuan pangeran di istana ini. Berkata seorang prajurit penjaga sambil menyambut petali kekang kuda pemuda itu yang tidak lain adalah pangeran Citraganda. Terlihat dengan sebuah senyum keramahan pangeran Citraganda menatap prajurit penjaga itu, tidak ada sebuahpun kata-kata keluar dari pemuda tampan itu. Namun sebagai seorang prajurit penjaga, senyum keramahan itu sudah melebih dari penghargaan dan kehormatan apapun kepadanya. Dan prajurit penjaga itu masih memandang pemuda itu yang semakin jauh masuk lewat jalan setapak menuju pasang gerahan pribadi ayahandanya. Nampaknya ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan kepada ayahandanya, berkata prajurit penjaga itu dalam hati sambil menuntun kuda tunggangan pangeran Citraganda. Prajurit penjaga itu memang telah melihat pangeran Citraganda tidak berjalan ke arah kesatrian, tapi berjalan ke arah pasang gerahan pribadi Baginda Raja. Sebagai mana persangkaan prajurit penjaga itu, memang benar bahwa ada beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh pangeran Citraganda kepada ayahandanya. Eh yang kamu memang seorang ahli siasatulung yang mumpuni, aku akan mengikuti alur permainannya, berkata Raja Raga Suci ketika sudah mendengar penuturan langsung pangeran Citraganda. Kita harus dapat mencari seseorang yang dapat memecahkan kekuatan Patih Anggajaya yang telah punya pengaruh yang kuat di antara para perwira prajurit dari orangnya sendiri, orang-orang Rakata, berkata. Pangeran Citraganda kepada ayahandanya mencoba menyampaikan beberapa usulan Prabu Guru Dharma Siksa tentang sebuah rencana menjebak Patih Anggajaya. Aku mengenal seorang perwira prajurit Putra Kawali yang sangat setia, ku harap dirinya dapat mempengaruhi jalan pikiran para prajurit kita. Rangga Ageng Pasek, dialah orangnya, berkata Raja Raga Suci menyebut sebuah nama. Ki Rangga Ageng Pasek bertanya pangeran Citraganda mengulang menyebut sebuah nama. Benar, seorang prajuritku yang sangat setia, panggil dirinya besok agar datang bersama seorang prajurit pengawal bernama Mahesamuksa, berkata Raja Raga Suci kepada pangeran Citraganda. Mahesamuksa, kembali pangeran Citraganda mengulang sebuah nama. Benar, Mahesamuksa dapat mengelabui orang-orang Patih Anggajaya. Mereka akan menyangka bahwa kehadiran dirinya menghadap di istana berkaitan dengan hubungan Mahesamuksa dengan Diahra Rahulan, berkata Raja Raga Suci mencoba memberikan sebuah penjelasan mengapa harus mengikutkan Mahesamuksa datang bersama Ki Rangga Ageng Pasek. Mahesamuksa datang ke istana atas permintaanku, wahaya Yahanda, berkata pangeran Citraganda kepada Raja Raga Suci. Jadi kamu telah menjadi makcomblang dari adikmu sendiri, berkata Raja Raga Suci kepada putranya itu sambil tersenyum. Demikianlah, setelah menghadap ayahandanya, pangeran Citraganda kembali ke Pasanggerahan. Kesatrian. Datanglah ke rumah Ki Rangga Ageng Pasek, katakan Baginda Raja telah meminta dirinya untuk menghadap bersama seorang prajurit muda bernama Mahesamuksa. Besok pagi mereka harus sudah ada di istana, berkata pangeran Citraganda kepada seorang prajurit pengawal di Pasanggerahannya. Prajurit Mahesamuksa, bertanya prajurit pengawal itu kepada pangeran Citraganda. Seorang prajurit muda yang tadi siang datang menemui Seng Putri, berkata pangeran Citraganda seperti telah memastikan bahwa semua penghuni istana telah mendengar dan mengetahui tentang kehadiran Mahesamuksa datang ke istana tadi siang. Ki Rangga Ageng Pasek adalah seorang prajurit putra daerah kawali yang telah banyak berjasa dalam beberapa peperangan dan sangat setia kepada raja. Namun dalam lingkungan istana saat itu yang kurang sehat di mana banyak peran dari Patih Anggaja yang mempengaruhi kebijakan raja, prajurit tua itu seperti tersinkir hanya membawahi urusan pengawalan istana. Sementara beberapa orang perwira yang berasal dari rakata telah menempati tempat dan jabatan yang sangat penting dalam kesatuan prajurit kawali. Namun kekecewaan Ki Rangga Ageng Pasek hanya disimpan dalam hati melihat ketimpangan antar putra daerah itu. Dan demi kesetiaannya kepada raja, begitu legowo hanya mengurusi kesatuan pengawalan istana. Kamu yang bernama Mahasamuksa, bertanya Ki Rangga Ageng Pasek kepada Gajah Mada ketika mereka bertemu di Muka Gardu tunggu di istana kawal. Hamba bernama Mahasamuksa, berkata Gajah Mada membenarkan perkataan Ki Rangga Ageng Pasek. Apakah kamu sudah mengetahui, mengapa kamu diminta untuk menghadap Baginda Raja? bertanya kembali Ki Rangga Ageng Pasek mencoba mencari tahu gerangan masalah apa sehingga dirinya harus datang menghadap bersama prajurit muda itu. Hamba hanya tahu bahwa kedatangan di istana ini bersama Ki Rangga, berkata Gajah Mada yang sudah mengenal Ki Rangga Ageng Pasek adalah pucuk pemimpinnya dalam kesatuan prajurit pengawal. Mendengar perkataan Gajah Mada, terlihat Ki Rangga Ageng Pasek menarik nafas dalam-dalam sambil tersenyum. Artinya kita sama-sama tidak tahu mengapa pagi ini harus datang menghadap Baginda Raja, berkata Ki Rangga Ageng Pasek sambil terus berpikir dan mencari-cari dalam benak dan pikirannya. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan oleh Ki Rangga Ageng Pasek kepada Gajah Mada guna mencari tahu apa gerangan sehingga mereka harus datang menghadap Baginda Raja. Namun tiba-tiba saja seorang prajurit pengawal datang kepada mereka bahwa Baginda Raja telah menunggu mereka berdua di Balai Punta Dewa. Di Balai Punta Dewa, berkata Ki Rangga Ageng Pasek dengan wajah sedikit terkejut. Sebab setahu dirinya bahwa Balai Punta Dewa hanya digunakan manakala Baginda Raja memutuskan sebuah hukuman kepada seorang yang telah terbukti bersalah, orang biasa maupun seorang prajurit. Berbeda dengan Gajah Mada yang belum mengetahui tentang Balai Punta Dewa itu, terlihat tidak menunjukkan sikap apapun. Mari kita menuju Balai Punta Dewa, berkata Ki Rangga Ageng Pasek dengan wajah penuh seribu tandat tanya. Di bawah pandangan mata beberapa prajurit penjaga yang bertugas saat itu, terlihat Ki Rangga Ageng Pasek bersama Gajah Mada telah berjalan menuju Balai Punta Dewa diantar oleh seorang prajurit pengawal istana. Jadi orang memang harus berkaca diri, siapa kita dan dari mana kita. Yang pasti prajurit muda itu akan menerima sebuah teguran keras dari Baginda Raja, karena coba-coba mendekati putrinya, berkata seorang prajurit penjaga kepada kawannya di Gardu Jaga. Ki Rangga Ageng Pasek yang tidak mengetahui apa-apa jadi ikut terseret, berkata kawannya. Sementara itu Ki Rangga Ageng Pasek dan Gajah Mada sudah sampai di Balai Punta Dewa. Mengapa tidak ada seorang pun pejabat istana ikut hadir di tempat ini, berkata Ki Rangga Ageng Pasek dalam hati mana kala melihat ruang Balai Punta Dewa hanya dihadiri oleh Baginda Raja dan Pangeran Citra Ganda. Sebagai seorang prajurit perwira, Ki Rangga Ageng Pasek sudah sering menghadiri beberapa persidangan di ruang Balai Punta Dewa itu di mana biasanya dihadiri oleh beberapa pejabat istana. Kami datang menghadap, terimalah sebuah sujud kami, berkata Ki Rangga Ageng Pasek sambil bersujud di hadapan Baginda Raja Raja Suci. Terlihat Gajah Mada sebagaimana Ki Rangga Ageng Pasek ikut bersujud di hadapan Baginda Raja. Jagalah di luar, jangan sampai ada orang yang mendekati tempat ini, berkata Baginda Raja Raja Suci kepada prajurit penjaga yang datang ikut mengantar. Kalian ku panggil di Balai Punta Dewa ini bukan sebagai pesakitan, berkata Baginda Raja dengan penuh senyum seakan dapat membaca jalan pikiran Ki Rangga Ageng Pasek. Sepanjang perjalanan hati hamba selalu bertanya-tanya, mendengar perkataan Tuanku Baginda Raja telah membuat hati ini menjadi tenang kembali, adakah hal penting sehingga memanggil kami berdua datang menghadap, berkata Ki Rangga Ageng Pasek yang terlihat sudah tidak berwajah tegang lagi. Maaf bila aku telah membuat kamu menjadi tegang karenanya, sengaja ku panggil kalian di ruang ini hanya sebagai sebuah awal dari sebuah permainan yang sangat menyenangkan, berkata Baginda Raja penuh senyum keramahan. Sebagai seorang perwira, Ki Rangga Ageng Pasek langsung mengetahui kemana arah pembicaraan Baginda Raja yang terlihat sangat berhati-hati. Hampa paham apa yang Tuanku Baginda Raja maksudkan, di dinding kayu ini memang bisa jadi bertelinga, berkata Ki Rangga Ageng Pasek seperti telah siap menerima sebuah tugas khusus dari Baginda Raja Raga Suci. Putraku Pangeran Citraganda akan menjelaskan tugasmu lebih merinci, hari ini aku hanya ingin meyakinkan apakah Ki Rangga masih sebagai prajuritku. Yang masih setia sebagaimana yang ku kenal sebelumnya, berkata Baginda Raja Raga Suci sambil memandang Ki Rangga Ageng Pasek. Kesetiaan hamba untuk paduka Baginda Raja tidak akan tersurut setapak pun, meski seandainya batok kepala ini Tuanku pinta, pasti dengan rela hamba serahkan, berkata Ki Rangga Ageng Pasek masih dengan wajah menunduk penuh rasa hormat di hadapan Baginda Raja Raga Suci. Aku tidak menyaksikan kesetiaanmu Hai Ki Rangga, berkata Baginda Raja Raga Suci. Terima kasih, berkata Ki Rangga Ageng Pasek penuh rasa hormat. Cuaca dan suasana di istana ini memang tengah kurang baik, puteraku Pangeran Citra Ganda telah membukakan mataku. Dan kamu adalah salah satu korbannya, tersinkir jauh dari pasukan tempurmu, hanya mengurusi sebuah kesatuan prajurit pengawal, berkata Raja Raga Suci sambil menatap wajah Ki Rangga Ageng Pasek. Aku begitu merasa yakin, bahwa kamulah orangnya yang dapat mempengaruhi kawan-kawan kamu para prajurit putera kawali. Bangkitkan kesetiaan para prajurit putera kawali, prajurit putera galuh dan seluruh prajurit putera pasundan, berkata Raja Raga Suci kepada Ki Rangga Ageng Pasek. Mendengar penuturan Raja Raga Suci, Ki Rangga Ageng Pasek dapat mengerti apa keinginan dan maksudnya di mana tidak menyebut satu nama daerah. Ki Rangga Ageng Pasek dapat membaca siapa kawan dan siapa yang akan menjadi lawan, dan pikiran Ki Rangga Ageng Pasek telah tertuju kepada Patih Anggajaya dan orang-orang kepercayaannya yang berasal dari satu tempat, sebuah tempat yang jauh di ujung tanah pasundan, di ujung Jawa Dwi Pa, kota Raja Rakata. Dan pikiran Ki Rangga Ageng Pasek seperti terbang melihat suasana istana yang saat ini telah dipenuhi dan dipengaruhi orang-orang Rakata. Telah lama dirinya menaruh kebencian yang dalam kepada kesombongan orang-orang Rakata itu. Tapi semua hanya disimpan dalam hati, dirinya tidak dapat berbuat apapun karena istana sepertinya telah berada dalam cengkraman kuat seorang Patih Anggajaya yang berasal dari kota Raja Rakata. Sebagai mana yang ku katakan, Putraku Pangeran Citraganda akan menjelaskan apa dan bagaimana peranmu dalam permainan ini, berkata Baginda Raja Raga Suci sambil bangkit berdiri. Senang melihatmu, sudah lama kita tidak berjumpa, berkata Baginda Raga Suci sambil melemparkan senyumnya kepada Ki Rangga Ageng Pasek dan Mahasamuksa dan terlihat sudah melangkah meninggalkan mereka di Balep Punta Dewa itu. Aku akan mengutus Mahasamuksa ke rumahmu, memberikan penjelasan tentang apa peran dan tugasmu, berkata Pangeran Citraganda sambil berdiri dan melangkah keluar ruangan Balep Punta Dewa. Baginda Raja dan tuan Pangeran nampaknya sangat mengenal dirimu dengan baik, berkata Ki Rangga Ageng Pasek sambil menepuk Punda Gajah Mada. Aku hanya seorang prajurit pengawal biasa, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Pasti bukan prajurit biasa, berkata Ki Rangga Ageng Pasek sambil memandang Gajah Mada dari bawah kaki sambil ke atas kepala. Baru kali ini dirinya. Memandang dengan jelas dan seksama anak muda itu. Jangan merendahkan diri, kuliat Pangeran Citraganda telah mengenalmu begitu dekat, berkata kembali Ki Rangga Ageng Pasek kepada Gajah Mada. Mari kita keluar, para prajurit penjaga mungkin tengah menunggu kita, ingin tahu hukuman apa yang kita terima hari ini, berkata Gajah Mada mencoba mengalihkan pembicaraan dirinya. Nampaknya aku berhadapan dengan seorang yang rendah hati, berkata Ki Rangga Ageng Pasek sambil mengajak Gajah Mada keluar dari ruangan Balep Punta Dewa itu. Demikianlah, mereka berdua terlihat telah berjalan menuju regol gerbang pintu istana. Namun manakala mereka berdua tengah mendekati gardu jaga, terlihat tangan Ki Rangga Ageng Pasek menarik tangan Gajah Mada untuk berhenti. Mahesha Muksa, lekas katakan siapa prajurit penjaga ini yang telah berlaku kurang sopan kepadamu kemarin, berkata Ki Rangga Ageng Pasek dengan suara penuh wibawa. Empat orang prajurit penjaga yang saat itu berada di gardu jaga seperti mendengar suara petir di siang hari mendengar suara Ki Rangga Ageng Pasek. Mereka berempat seperti kaku sebagaimana seorang pesakitan menunggu sebuah putusan hukuman untuk mereka. Aku tidak melihat orangnya di antara mereka, berkata Gajah Mada sambil tertawa dalam hati melihat ketegangan sikap para prajurit itu. Baiklah, besok aku akan membawamu mencari siapa prajurit itu, berkata kembali Ki Rangga Ageng. Pasek dengan suara keras penuh kemarahan. Terlihat sikap para prajurit itu menjadi semakin pucat, Gajah Mada menjadi kasihan melihatnya. Tidak perlu diperpanjang lagi Ki Rangga, aku sudah memaafkan orang itu, berkata Gajah Mada sambil tertawa dalam hati. Kamu bisa saja memaafkannya, tapi aku akan memberikan pelajaran buat semua para prajurit penjaga agar bersikap ramah kepada siapapun, berkata kembali Ki Rangga Ageng Pasek masih dengan wajah orang sedang kurang senang hati. Kami akan mengingat semua pesan Ki Rangga, akan selalu bersikap ramah kepada siapapun, berkata seorang prajurit mencoba memberanikan diri. Aku tidak ingin mendengar masalah ini terulang kembali, berkata Ki Rangga Ageng Pasek sambil menarik tangan Gajah Mada melangkah pergi. Ketika Ki Rangga Ageng Pasek dan Gajah Mada sudah tidak terlihat lagi telah keluar dari regol pintu gerbang istana, keempat orang prajurit penjaga itu saling bertatap muka. Siapa prajurit penjaga yang berlaku kurang sopan kepada anak muda itu, bertanya salah seorang di antara mereka. Mereka salah seorang yang bertugas kemarin, salah sendiri telah berbuat kurang sopan kepada kawan dekat seng putri, berkata seorang lagi. Untungnya anak muda itu sangat lunak, telah memaafkan perlakuan kurang sopan itu, berkata orang yang pertama bicara. Semula kukira mereka berdua akan mendapat sebuah hukuman dipanggil kebalai punta dewa, berkata seorang prajurit penjaga yang sedari tadi tidak bicara. Aku pun berpikir seperti itu ketika mereka datang, berkata prajurit penjaga yang pertama bicara. Sementara itu Ki Rangga Ageng Pasek sudah jauh meninggalkan istana. Keempat prajurit itu gemetar ketakutan, berbisik Ki Rangga sambil tersenyum kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada dan Ki Rangga Ageng Pasek berjalan bersama. Senang mengenalmu anak muda, berkata Ki Rangga Ageng Pasek yang merasa semakin menyenangi sikap Gajah Mada baik dalam tutur kata maupun pembawaannya yang sangat sederhana. Dalam hati Ki Rangga Ageng Pasek telah menduga bahwa anak muda ini nampaknya bukan orang biasa dan telah biasa bergaul di kalangan para bangsawan. Nanti malam aku akan singgah ke rumah Ki Rangga, berkata Gajah Mada ketika mereka tiba di sebuah persimpangan jalan di mana Gajah Mada telah bermaksud untuk menuju sebuah pondokan puturisang dan pangeran jaya negara di kota Raja Kawali itu. Baiklah, aku menunggumu di rumahku, berkata Ki Rangga Ageng Pasek. Bagian 2 Dan mereka pun telah berpisah di persimpangan jalan itu. Sementara itu matahari belum sampai naik ke puncaknya. Bumi di kota Raja Kawali terlihat begitu cerah. Meski masih berada di musim penghujan. Hari ini kamu bebas tugas, bertanya puturisang ketika melihat Gajah Mada datang ke pondokannya. Hari ini aku diizinkan libur karena dipanggil menghadap Baginda Raja, berkata Gajah Mada sambil bercerita tentang kedatangannya ke Balep Punta Dewa menghadap Baginda Raja Raga Suci. Kukira kamu menghadap Raja untuk membicarakan urusan pungut menantu, berkata pangeran jaya negara sambil tersenyum. Terlihat puturisang dan Gajah Mada sedikit tersenyum mendengar canda pangeran jaya negara itu. Bagaimana kabar Andini, bertanya puturisang kepada Gajah Mada dengan bibir masih tersenyum. Dan Gajah Mada tidak langsung menjawab, metode dan bibir puturisang, juga pertanyaan puturisang ditangkap Gajah Mada bukan sebagai sebuah pertanyaan, tapi lebih mendekati sebuah kata penuh selidik seakan bertanya, siapa yang kamu pilih dari kedua gadis itu. Sebagai seorang pemuda yang sudah dewasa dan punya daya nalari yang kuat, sudah pasti bahwa Gajah Mada sudah dapat menangkap sikap kedua gadis itu, di mana keduanya telah menaruh hati kepadanya. Tapi hati dan perasaan Gajah Mada masih saja belum dapat menentukan siapa salah seorang dari kedua gadis itu yang dipilih. Terlihat Gajah Mada menarik nafas dalam-dalam, dan hal itu juga telah ditangkap oleh puturisang bahwa pemuda itu tengah berada dalam sebuah kebimbangan hati. Andini masih di kediaman patih Anggajaya bersama. Ibu kandungnya, berkata Gajah Mada seperti tengah mengelak apa yang dirasakannya saat itu, kebimbangan hati untuk memilih. Sementara itu puturisang sempat menangkap sekejap warna wajah pangeran Jaya Nagara ketika dirinya bertanya mengenai Andini kepada Gajah Mada. Puturisang melihat warna suram sekejap menghiasi muridnya itu. Namun puturisang seperti berusaha untuk tidak mengetahui, atau berpura-pura tidak mengetahui perasaan yang ada dalam diri putra mahkota Majapahit itu. Aku tidak melihat Paman Bango Samparan, berkata Gajah Mada yang tidak melihat kehadiran Bango Samparan di pondokan itu. Paman Bango Samparan tengah ke hutan sindur untuk mempelajari suasana keadaan di sana, berkata puturisang menjelaskan di mana Bango Samparan saat itu. Sementara itu muncul juga pangeran citra ganda di pondokan itu. Maaf, aku mungkin terlambat datang untuk memastikan tidak ada yang melihat kehadiranku masuk ke pondokan ini, berkata pangeran citra ganda. Kami memang tengah menunggumu, berkata Gajah Mada kepada pangeran citra ganda. Sebagai mana yang pernah disampaikan oleh Raja Raga Suci, terlihat pangeran citra ganda mencoba memberikan sebuah penjelasan dengan begitu terinci mengenai tugas apa yang akan dilakukan oleh Kirangga Ageng Pasek, yaitu memecah kekuatan pasukan Patih Angga Jaya. Malam ini juga aku akan segera ke rumah Kirangga, berkata Gajah Mada. Demikianlah, ketika malam telah datang terlihat Gajah Mada telah keluar dari pondokan itu. Nampaknya memang akan berangkat ke rumah kediaman Kirangga Ageng Pasek sebagaimana yang dijanjikannya. Dan ketika malam sudah semakin gelap dan sepi, terlihat pangeran citra ganda juga telah keluar dari pondokan itu untuk kembali ke istana. Sementara itu tidak lama berselang, terlihat seorang lelaki yang sudah cukup berumur datang dan masuk ke pondokan itu. Sebuah pelita malam yang diletakkan di atas balai-balai bambu di pondokan itu telah memperjelas wajah lelaki yang baru datang itu, ternyata lelaki itu adalah bangol samparan. Aku sudah mengamati keadaan dan suasana sekitar hutan sindur, hanya ada jalan masuk yang mungkin akan dilewati oleh pasukan Patih Anggajaya dari arah pintu gerbang kota sebelah selatan, berkata Bango Samparan menyampaikan hasil pengamatannya mempelajari keadaan dan suasana sekitar hutan sindur. Purnama bulan depan ini tinggal 13 hari lagi, berkata Putulisang mengingatkan waktu yang semakin singkat itu. Rencana dan pengamatan kita nampaknya sudah menjadi begitu sempurna, berkata pangeran Jaya Nagara ketika mereka membicarakan rencana penyergapan pasukan Patih Anggajaya di hutan perburuan. Hasil pengamatan terakhir ini harus kita sampaikan. Kepada Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Putulisang memberikan sebuah usulan agar melaporkan semua hasil pengamatan mereka kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Hari ini kita bisa berangkat langsung ke Lereng Galonggung, berkata pangeran Jaya Nagara. Pagi itu bumi terlihat begitu bening, mungkin karena semalaman terguyur hujan cukup deras. Terlihat beberapa tangkai bunga soka kuning yang berjajar di muka pendapa kediaman Patih Anggajaya begitu bersih-bersinar menantang Seng Surya untuk bercanda bermandi kehangatan pagi. Suasana taman muka halaman rumah kediaman Patih Anggajaya yang tertata rapih dan asri itu bertambah helok manakala seorang gadis jelita berjalan di antara rumputan menuju gardu penjaga. Aku hendak ke pasar, apakah kamu dapat mengantarku? bertanya gadis jelita itu yang ternyata adalah Andini. Aku masih bertugas, berkata seorang pemuda penuh keraguan. Temanilah Mahasamuksa, ini adalah salah satu tugas seorang prajurit pengawal, berkata seorang prajurit pengawal kepada pemuda itu yang ternyata adalah Gajah Mada. Jangan ragu, aku juga sudah meminta izin membawa seorang prajurit pengawal, berkata Andini dengan senyum begitu menggoda. Apalagi sudah mendapat izin, berkata kawan Gajah Mada sambil mencolek sisi perut Gajah Mada sambil sedikit tersenyum. Baiklah, jaga rumah ini seorang diri, berkata Gajah Mada kepada kawannya dan segera turun dari gardu jaga. Jangan lupa bawakan untukku jajanan Putri Mayang, berkata kawan Gajah Mada itu sambil melambaikan tangannya ketika dilihatnya Gajah Mada dan Andini tengah melewati regol pintu gerbang. Terlihat Gajah Mada tidak membalas lambayan tangan kawannya itu karena takut kawannya pasti akan menggodanya. Pasangan yang serasi, berkata prajurit pengawal itu manakala telah melihat Gajah Mada dan Andini berjalan beriring menjauhi rumah kediaman patih Anggajaya. Terlihat mereka berdua sudah semakin menjauhi rumah kediaman patih Anggajaya menyusuri jalan kota Raja Kawali yang sudah terlihat begitu ramai meski hari masih pagi. Bunda memintaku berbelanja beberapa potong kain, katanya pakaian ku ini sudah tidak layak lagi, berkata Andini memberi penjelasan apa yang akan dibelinya bila sampai di pasar. Dengan pakaian baru pasti akan membuat semua orang tidak berkedip memandangmu, berkata Gajah Mada menggoda. Ternyata perkataan Gajah Mada yang semula bermaksud untuk menggoda telah membuat wajah Andini seketika berubah menjadi begitu murung, memudarkan cahaya wajahnya yang biasanya selalu berseri-seri itu. Apakah perkataanku telah mengganggumu? Bertanya Gajah Mada merasa tidak enak hati melihat perubahan wajah Andini itu. Terlihat Andini tidak langsung menjawab, hanya menarik nafas dalam-dalam kemudian melepaskannya seperti telah melepas beban sesak derita di dadanya. Bukan perkataan kakang Maha Samuksa yang mengganggu, tapi aku jadi ingat metel lelaki tua itu yang kulihat begitu menjijikan, berkata Andini sambil menoles sebentar ke arah Gajah Mada yang masih di sebelahnya berjalan seperti tengah menenangkan Gajah Mada atas perasaan bersalahnya. Siapa lelaki tua itu? berkata Gajah Mada seketika. Kembali Andini tidak langsung menjawab, matanya kosong memandang ke depan ke arah gumpalan awan putih yang bergeser perlahan ditiup angin. Lelaki tua itu adalah Patih Anggajaya, berkata Andini setelah sekian lama terdiam. Bukankah di rumah ada ibumu, Nyidewi Kaswari? berkata Gajah Mada penuh rasa khawatir. Masih bersama ibuku saja matanya begitu liar, bila tidak sabaran ingin rasanya aku menampar wajah lelaki itu, berkata Andini masih sambil berjalan perlahan. Bersabarlah, bulan purnama bulan depan tinggal beberapa hari lagi, berkata Gajah Mada mencoba menghibur perasaan hati Andini. Bila urusan ini telah selesai, ayah dan ibuku pasti akan berkumpul bersama. Aku akan gembira belah saja kakang mahasamuksa ikut bersama kami, berkata Andini yang telah kembali sinar keceriaannya menghiasi wajah dan senyumnya. Berganti, saat itu Gajah Mada yang terdiam tidak langsung menjawab. Pertanyaan Andini seperti sebuah pedang yang tajam menjulur di ujung leharnya. Gajah Mada masih terdiam, perasaan anak muda itu seperti melayang-layang dalam kebimbangan hati. Dan Gajah Mada mencoba menilik perasaannya sendiri, sejauh mana perasaannya kepada gadis itu. Semakin dirinya mencoba merabat perasaannya sendiri, semakin takut dirinya mendengar suara detak-detak jantungnya sendiri. Dan pikiran Gajah Mada tiba-tiba saja telah terbang ke wajah dia rara wulan. Terbayang dirinya pada keceriaan gadis putri raja itu. Mereka berdua sama-sama berharap yang sama. Pilihanku akan menyakitkan salah satu dari mereka. Sementara hati ini susah sekali untuk dikenal, condong kemana perasaanku di antara mereka berdua, berkata Gajah Mada dalam hati menimbang-nimbang perasaan hatinya sendiri. Ditanya malah terdiam memisu, berkata Andini sambil menatap wajahnya menggoda. Atau tengah teringat kepada seorang gadis lain, pasti gadis itu seorang yang sangat manis dan cantik, berkata kembali Andini masih menggoda. Tidak ada yang kupikirkan, apalagi seorang gadis, berkata Gajah Mada mencoba menghindar. Biar ku tebak, pasti gadis itu adalah seing putri raja, dia rara wulan, berkata tiba-tiba Andini kepada Gajah Mada. Perkataan Andini kembali seperti sebuah pedang yang menghunus di depan dadanya. Terlihat Gajah Mada masih terdiam, tidak tahu apa yang akan dikatakan kepada Andini. Maaf bila pertanyaanku mengganggu pikiranmu, berkata Andini seperti dapat membaca apa yang dipikirkan oleh pemuda yang berada bersamanya itu. Mendengar perkataan Andini, perasaan Gajah Mada seperti terlepas dari tekanan dan merasa lega bahwa Andini tidak menuntut jawaban darinya. Perasaan seorang wanita memang begitu peka dapat begitu mudah membaca pikiran seorang lelaki. Sementara Gajah Mada tidak dapat mengerti apa yang ada dalam pikiran Andini saat itu. Dan sebentar saja Andini mencoba mencairkan suasana hati mereka dengan sebuah cerita yang lain sambil terus melangkah menuju pasar kota raja. Tawa dan canda mengiringi perjalanan mereka yang tidak merasa bahwa beberapa pasang metu seperti terheran-heran melihat kehadiran mereka berdua. Bukankah pemuda itu yang kemarin berjalan bersama tuan putri, berkata seorang wanita kepada kawannya ketika Gajah Mada dan Andini telah sampai di muka pasar kota raja yang sudah mulai ramai itu. Ternyata pertanyaan itu bukan hanya milik wanita itu saja, beberapa orang yang sempat mengenali Gajah Mada terlihat merasa heran mendapatkan Gajah Mada berjalan bersama gadis lain. Jangan-jangan pemuda itu punya ilmu ajian pemikat sukma, seorang lelaki pemetik bunga, berkata seorang lelaki yang berbisik kepada seorang pedagang perlengkapan sesajen di pasar itu. Sementara itu di saat yang sama di kuil istana terlihat dua orang tengah berbincang-bincang. Seorang di antara mereka berpakaian sebagaimana seorang pendeta. Sementara itu seorang lagi berpakaian sebagaimana layaknya seorang pejabat istana. Ternyata mereka berdua adalah pendeta Rakanata dan Patih Anggajaya. Gadis itu begitu jelita, aku seperti tersihir tidak dapat melupakannya barang sekejap mata, berkata Patih Anggajaya kepada pendeta Rakanata. Seperti itulah yang kamu katakan manakala memintaku menggendam hati Dewi Kaswari, berkata pendeta Rakanata kepada Patih Anggajaya. Dewi Kaswari sekarang sudah tua, sementara gadis itu masih begitu belia dan sangat cocok sebagai seorang permaisuri pendampingku bila saja kelak aku menjadi seorang raja, berkata Patih Anggajaya. Baiklah, nanti malam akan ku kirim gendam kepada gadis itu, berkata pendeta Rakanata. Aku tidak akan melupakan budi baikmu tuan pendeta, berkata Patih Anggajaya dengan penuh gembira mendengar kesanggupan dari pendeta Rakanata. Namun manakala Patih Anggajaya telah keluar dari kuil istana, terlihat sebuah perubahan di wajah pendeta Rakanata. Wajah yang semula penuh senyum walas asia itu seketika telah berubah menjadi begitu dingin menakutkan. Aku akan membunuh gadis itu, berkata pendeta Rakanata dalam hati ketika Patih Anggajaya telah keluar dari kuil istana. Siapakah sebenarnya tokoh pendeta Rakanata itu? Tidak ada yang tahu bahwa di balik jubah pendeta-nya itu tersimpan sebuah kekelaman hati yang begitu keruh. Meski sedari kecil telah begitu banyak disirami berbagai ajaran ilmu kesucian batin, namun tidak juga dapat melepas nafsu angkara yang semakin berkuasa mengendalikan akal dan pikirannya. Tidak ada yang tahu, ketika di waktu masih muda, pendeta yang berasal dari kota Raja Rakanata itu sering melepas jubah kependetaannya manakala pergi mengembara ke berbagai pelosok daerah. Dan sudah begitu banyak anak gadis yang menjadi korban kejahatan syahwatnya. Hingga dalam sebuah pengembaraannya telah terpikat dengan seorang gadis kembang desa. Dan dengan daya pikat ajian ilmu saktinya yang dapat memikat setiap gadis yang diinginkannya, pendeta Rakanata telah dapat membawa pergi gadis itu dan telah dijadikannya seorang istri di sebuah padukuhan tidak begitu jauh dari kota Raja Rakata. Dan ketika dirinya telah diangkat dengan resmi oleh Baginda Raja Rakata sebagai pendeta suci di istana, kekelaman hatinya begitu tergoda menginginkan keturunannya sendiri menjadi seorang bangsawan. Maka dengan ajian ilmu saktinya, pendeta Rakata dapat menukar bayi Seng Permaisuri yang baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki dengan bayi seorang wanita, anaknya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa Seng Putri Raja Rakata adalah putri Seng Pendeta yang bernama Dewi Kaswari. Bagaimana nasib putra Seng Raja Rakata? Masih sangat beruntung bahwa bayi putra Seng Raja tidak dibuang ke hutan, tapi oleh Seng Pendeta dilarung di sebuah sungai. Masih sangat beruntung bahwa bayi itu telah ditemukan oleh seorang petani desa dan diserahkan kepada seorang pendeta sakti Mandraguna. Dan bayi mungil putra Seng Raja Rakata itu dipelihara dengan baik oleh Seng Pendeta sakti hingga dewasa. Begitu sayang pendeta itu hingga telah mewarisi seluruh ilmunya kepada Seng Putra Raja Rakata. Ketika dewasa, bayi yang hanyut di sebuah sungai itu telah menjadi seorang pendeta mewarisi ilmu ayah angkatnya itu. Tidak ada yang mengetahui bahwa putra Seng Raja Rakata yang telah menjadi pendeta itu bernama Dharma Raya yang juga bergelar Seng Pertapa Sakti dari Gunung Wilis. Akhirnya kita mengetahui bersama siapa sebenarnya pendeta Rakanata itu. Begitu gusar hatinya manakala Patih Anggajaya telah berniat menyingkirkan buah hati keturunannya sendiri, Dewi Kaswari. Malam itu sudah mulai larut dan hujan baru saja reda mengguyur bumi Kota Raja Kawali. Namun meski hujan cukup lebat, tidak ada banyak genangan air karena bumi Kota Raja Kawali masih begitu banyak dipenuhi pepohonan juga beberapa hutan lindung di beberapa tempat sebagai bumi hijau yang diawasi dan selalu dijaga oleh istana. Malam itu terasa begitu dingin, namun gajah mada yang telah semakin tajam panca indera dan firasat batinnya itu telah meyakini bahwa hawa dingin itu bukan suasana alam, tapi sebuah pengerahan ajian perasuk-sukma yang kuat. Gajah mada masih tetap waspada manakala melihat kawannya di gardu jaga kediaman Patih Anggajaya tidak. Kuasa menahan rasa kantuk yang sangat akibat sebuah gendam yang sangat kuat telah merasuk pikiran dan perasaan prajurit pengawal itu. Terlihat gajah mada telah memejamkan matanya, namun telah meningkatkan daya ketajaman indera pendengarannya, tidak satupun yang terlepas dari pendengarannya itu meski seekor ular yang tengah merayap di tempat jauh di luar pagar kediaman Patih Anggajaya dapat didengar oleh gajah mada yang sudah terus mengasah tenaga sakti ilmu sejatinya. Terutama berkat tambahan tenaga sakti milik ayah kandungnya sendiri, Seng Pertapa Sakti dari Gunung Wilis. Namun jejak dan suara langkah kaki kali ini begitu halus, terlihat di kekelaman malam sebuah bayangan tersamar dengan begitu lincah dan cepat telah melompat ke atas pagar bagian belakang bangunan utama kediaman Patih Anggajaya. Bayangan hitam tersamar itu hanya sebentar berjongkok di atas dinding pagar. Tiba-tiba saja dengan begitu cepat dan lincahnya seperti terbang melompat di sebuah cabang batang sebuah pohon keluih yang tumbuh tinggi di pinggir dinding pagar belakang itu. Terlihat bayangan hitam tersamar itu telah merapatkan dirinya di sebuah batang pohon keluih itu hingga seperti telah menyatu di kegelapan malam yang sudah begitu larut itu. Lama bayangan hitam tersamar itu tidak bergerak, mungkin hendak memastikan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya itu. Gendamku telah membuat mereka tertidur pulas hingga datangnya pagi, berkata bayangan hitam tersamar itu dengan seluruh wajah tertutup kain hitam. Hanya sorot matanya yang menyala tajam di kegelapan malam itu yang dapat memastikan bahwa dirinya adalah seorang manusia. Setelah memastikan bahwa suasana sangat aman, tiba-tiba saja sosok bayangan hitam tersamar itu telah melenting begitu cepat hingga di atap sebuah pondokan di belakang bangunan utama. Aku harus memastikan bahwa gadis itu ada di biliknya, berkata sosok bayangan hitam itu dalam hati sambil dengan begitu mudahnya membongkar rangkaian atap pondokan itu yang terbuat dari bahan bambu tali. Pantah saja bila patih anggajaya tergila-gila dengan gadis ini, berkata sosok bayangan tersamar itu ketika dari atas atap telah dapat mengintip seorang wanita yang nampaknya begitu pulas tertidur hanya diterangi pelita malam yang ada di pojok biliknya. Sayang bahwa kali ini aku harus membunuhnya, berkata kembali sosok bayangan tersamar itu. Terlihat orang berpakaian serbah hitam yang menutup sebagian wajahnya itu telah melompat turun setelah membuka beberapa bagian atap. Pastilah orang itu sangat berilmu tinggi, karena dengan begitu ringannya meluncur begitu saja ke bawah. Namun di luar dugaan, Andini yang tengah tertidur itu ternyata seperti tengah menunggunya. Terlihat begitu orang berpakaian serbah hitam itu menjejakan kakinya di lantai bilik itu, seketika itu pula gadis itu telah langsung melompat dari pembaringannya, telah berdiri bertolak pinggang menantang tanpa rasa takut sedikitpun. Rupanya Andini yang telah diwariskan ilmu tambahan oleh ayah kandungnya sendiri, Bango Samparan telah memiliki ilmu tingkat tinggi yang tidak mudah termakan gendam apapun. Diam-diam telah mengetahui kehadiran orang berpakaian serbah hitam itu yang nampaknya tengah bermaksud tidak baik terhadapnya. Pasti kamu orang jahat, masuk bilik seorang gadis di malam hari, berkata Andini dengan suara membentak. Terlihat orang berpakaian serbah hitam itu tertawa terkekeh-kekeh. Benar, aku adalah orang jahat yang datang hendak membunuhmu, berkata orang itu sambil menunjukkan sebuah senjata di tangannya. Kujang Pangeran Muncang, berkata Andini sambil membelalakan matanya menatap sebuah senjata di tangan orang itu. Ternyata kamu mengenal senjata ini, berkata orang itu merasa heran bahwa Andini mengenali senjata di tangannya. Andini memang pernah mendapat kegambaran mengenai sebuah senjata yang hilang milik Prabu Guru Dharma Siksa, sebuah senjata kejang Pangeran Muncang. Dan Andini melihat senjata di tangan orang itu sangat mirip sekali dengan gambaran yang pernah disampaikan oleh Prabu Guru Dharma Siksa. Maka langsung Andini merasa harus berhati-hati dan berwas pada berhadapan dengan seorang yang memegang senjata bertuah itu. Bilik ini sangat sempit, berkata Andini sambil menjejakan kakinya langsung melompat tinggi ke atas wungan atap yang sudah terbongkar. Jangan lari, berkata orang itu yang tidak menyangka bahwa Andini ternyata bukan seorang gadis biasa. Terlihat orang itu juga telah ikut keluar dari bilik itu sebagaimana Andini melompat lewat wungan atap yang sudah terbongkar. Ketika telah berada di atas atap pondokannya, Andini segera berlari dengan begitu ringan dan cepatnya dan langsung melompat terjun ke bawah. Mau lari ke mana anak manis, berkata orang itu yang telah berhasil mengikuti di belakang Andini. Mendengar suara orang itu, Andini dengan sigap penuh kesiagaan langsung berbalik badan menghadap ke arah orang itu. Hanya orang bermaksud buruk datang memasuki rumah orang malam-malam seperti ini, berkata seseorang dari kegelapan. Mendengar suara dari seseorang dari arah belakangnya membuat orang berpakaian serbah hitam itu langsung mundur beberapa langkah agar dapat melihat langsung Andini dan orang yang baru saja muncul itu yang ternyata adalah Gajah Mada. Andini yang melihat kemunculan Gajah Mada merasa bernafas lega, setidaknya ada seorang yang akan membantunya meringkus orang berpakaian serbah hitam itu yang diakini pastilah bukan orang sembarangan. Berhati-hatilah dengan senjata di tangannya, berkata Andini mengingatkan Gajah Mada. Namun belum habis bicara Andini, tiba-tiba saja orang itu dengan sebuah kecepatan yang begitu sangat luar biasa telah melesat meluncur menyerang ke arah Andini. Terkejut bukan kepala Gajah Mada melihat gerakan orang itu yang bergerak ke arah Andini. Sementara itu Andini juga menjadi begitu kaget terkesima tidak menyangka bahwa orang itu akan melakukan penyerangan ke arahnya dengan secara cepat dan tiba-tiba itu. Persiapan Andini kurang cukup, atau kecepatan bergerak orang itu begitu luar biasa pesatnya membuat Andini seperti tergagap telah berusaha menyingkir menghindari seragapan dan serangan orang berpakaian serbah hitam itu. Seret! Sebuah ujung senjata Kujang di tangan orang itu telah berhasil melukai bahu kanan Andini yang telah mencoba menghindar berkelit melompat ke samping. Terlihat Andini merabah bahu kanannya, hanya sebuah goresan tipis dan tidak terlalu panjang melukai bahu kanannya. Orang itu memang tidak segera mengejar Andini, tapi terlihat berdiri sambil tertawa panjang. Pamor racun Kujang Pangeran Muncang sangat kuat, sedikit goresan saja akan dapat membawa maut, berkata orang itu sambil tertawa panjang. Terperanjat Gajah Mada mendengar perkataan orang itu, tidak pernah dirinya merasa gusar begitu hebat seperti itu. Dan tanpa disadari telah merabah sebuah senjata pusakannya yang sangat jarang sekali dikeluarkan dalam keadaan bahaya sekalipun. Gajah Mada telah menggenggam sebuah senjata cakra di tangannya. Hadapi aku, berteriak Gajah Mada langsung menerjang ke arah orang itu. Terperanjat orang itu tidak menyangka sama sekali bahwa seorang prajurit pengawal biasa dapat bergerak begitu cepat seperti angin puyuh bertiup di samudera raya, begitu dasyatnya. Terang. Terdengar suara benturan dua senjata pusaka saling beradu. Orang berpakaian serbah hitam itu memang tidak punya kesempatan apapun selain menangkis serangan cakra Gajah Mada dengan kero menangkisnya dengan senjatanya sendiri, sebuah kujang pangeran muncang. Terbelalak orang itu sambil melihat senjatanya sendiri yang masih tergenggam di tangannya setelah merasakan rasa perih dan panas di sekitar telapak tangannya akibat benturan yang sangat keras dengan senjata cakra milik Gajah Mada. Terlihat orang itu mundur sekitar dua langkah dengan wajah terperanjat seperti tidak menyangka sama sekali bahwa seorang prajurit biasa mempunyai kemampuan tenaga begitu hebat, baru saja dirasakan tenaga benturan itu seperti menghantam sebuah gunung cadas sitang yang sangat keras. Melihat lawannya mundur sekitar dua langkah, Gajah Mada langsung bermaksud untuk kembali menerjangnya. Namun tiba-tiba saja Gajah Mada mendengar suara rintihan sangat lemah sekali. Ternyata suara rintihan itu berasal dari Andini yang terlihat sudah begitu lemah. Melihat keadaan Andini seperti itu, maka Gajah Mada tidak jadi menerjang lawannya langsung melompat. Dengan cepat menyongsong tubuhan Andini yang terlihat mulai limbung. Tepat sekali tangan Gajah Mada dapat menangkap tubuhan Andini yang terkulai. Anak muda, sayang waktu kita kurang tepat untuk adu tanding di rumah ini. Jangan merasa besar kepala dengan benturan pertama itu, berkata orang itu sambil melangkah cepat dan melompat seperti terbang ke atas dinding pagar dan telah tidak terlihat lagi menghilang di balik dinding pagar di malam gelap itu. Segala pikiran dan perasaan Gajah Mada saat itu telah tertujuk kepada gadis yang telah berada dalam pangkuannya itu. Wajah Andini terlihat begitu pucat, namun nafasnya masih dapat didengar oleh Gajah Mada meski sangat lemah sekali. Tiba-tiba saja Gajah Mada seperti mendengar kembali perkataan orang berpakaian serbah hitam itu bahwa pamor racun kujang pangeran muncang sangat kuat, tidak ada yang kuat bertahan melebih tiga hari. Prabu Guru Dharma Siksa pasti dapat mengobatinya, berkata Gajah Mada dalam hati seperti mendapat sebuah jalan pikiran kemana harus membawa gadis di pangkuannya itu. Terlihat Gajah Mada telah merebahkan tubuhan Dini di tanah. Seketika itu juga telah berlari ke kandang kuda yang terletak di belakang bangunan utama kediaman pati hanggajaya itu. Tergesa-gesa Gajah Mada terlihat keluar dari kandang kuda sambil menuntun seekor kuda hitam. Terang. Terdengar suara benturan dua senjata pusaka saling beradu. Orang berpakaian serbah hitam itu memang tidak punya kesempatan apapun selain menangkis serangan cakra Gajah Mada dengan kero menangkisnya dengan senjatanya sendiri, sebuah kujang pangeran muncang. Terbelalak orang itu sambil melihat senjatanya sendiri yang masih tergenggam di tangannya setelah merasakan rasa perih dan panas di sekitar telapak tangannya akibat benturan yang sangat keras dengan senjata cakra milik Gajah Mada. Terlihat orang itu mundur sekitar dua langkah dengan wajah terperanjat seperti tidak menyangka sama sekali bahwa seorang prajurit biasa mempunyai kemampuan tenaga begitu hebat, baru saja dirasakan tenaga benturan itu seperti menghantam sebuah gunung cadas sitang yang sangat keras. Melihat lawannya mundur sekitar dua langkah, Gajah Mada langsung bermaksud untuk kembali menerjangnya. Namun tiba-tiba saja Gajah Mada mendengar suara rintihan sangat lemah sekali. Ternyata suara rintihan itu berasal dari Andini yang terlihat sudah begitu lemah. Melihat keadaan Andini seperti itu, maka Gajah Mada tidak jadi menerjang lawannya langsung melompat dengan cepat menyongsong tubuhan Andini yang terlihat mulai limbung. Tepat sekali tangan Gajah Mada dapat menangkap tubuhan Andini yang terkulai. Anak muda, sayang waktu kita kurang tepat untuk adu tanding di rumah ini. Jangan merasa besar kepala dengan benturan pertama itu, berkata orang itu sambil melangkah cepat dan melompat seperti terbang ke atas dinding pagar dan telah tidak terlihat lagi menghilang di balik dinding pagar di malam gelap itu. Segala pikiran dan perasaan Gajah Mada saat itu telah tertuju kepada gadis yang telah berada dalam pangkuannya itu. Wajah Andini terlihat begitu pucat, namun nafasnya masih dapat didengar oleh Gajah Mada meski sangat lemah sekali. Tiba-tiba saja Gajah Mada seperti mendengar kembali perkataan orang berpakaian serbah hitam itu bahwa pamor racun kujang pangeran muncang sangat kuat, tidak ada yang kuat bertahan melebih tiga hari. Prabu Guru Dharma Siksa pasti dapat mengobatinya, berkata Gajah Mada dalam hati seperti mendapat sebuah jalan pikiran kemana harus membawa gadis di pangkuannya itu. Terlihat Gajah Mada telah merebahkan tubuhan Andini di tanah. Seketika itu juga telah berlari ke kandang kuda yang terletak di belakang bangunan utama kediaman Pati Hang Gajaya itu. Tergesa-gesa Gajah Mada terlihat keluar dari kandang kuda sambil menuntun seekor kuda hitam. Dan malam masih berselimut gelap manakala terlihat seekor kuda hitam melesat keluar dari regol pintu gerbang kediaman Pati Hang Gajaya. Terlihat hempasan angin telah mengibarkan ikat kepala penunggang kuda hitam itu yang tidak lain adalah Gajah Mada yang telah melarikan kudanya sambil Membawa Andini menuju padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di lareng galungkung. Segala perasaan dan pikiran Gajah Mada saat itu adalah secepatnya membawa Andini ke hadapan Prabu Guru Dharma Siksa. Hanya orang tua itulah yang diakini oleh Gajah Mada dapat menyembuhkan gadis itu yang sudah terlihat begitu pucat dengan nafas yang sangat lemah sekali. Gajah Mada masih terus memacu kudanya, tidak sama sekali memikirkan keadaan apapun. Sebelah tangannya menahan tubuh Andini yang diletakkan di depan sambil mengendalikan kekang kuda dengan tangan yang lain. Dan Gajah Mada merasakan tubuh Andini semakin berat sebagai tanda bahwa gadis itu sudah menjadi tidak sadarkan diri. Mengetahui keadaan Andini saat itu telah membuat Gajah Mada menjadi semakin gusar dengan menghentakan kudanya berlari lebih cepat lagi. Dan kuda hitam itu terlihat sudah berlari seperti terbang membelah udara malam. Gajah Mada memang tidak memperdulikan apapun, yang ada dalam pikirannya adalah membawa secepatnya Andini ke hadapan Prabu Guru Dharma Siksa. Kembali ternih yang perkataan orang berpakaian serbah hitam itu tentang pamer racun kujang pangeran muncang yang sangat kuat. Maka kembali Gajah Mada menghentakan kudanya merasa masih begitu lamban. Dan tidak terasa pagi telah datang menerangi bumi, menerangi seekor kuda hitam yang dibawa oleh penunggangnya berlari memacu waktu. Terlihat, Gajah Mada masih menunggang kudanya berlari begitu kencang membelah udara pagi. Pemuda itu sepertinya tidak memperdulikan dirinya sendiri yang terlihat berpakaian tercompang camping dan tubuh tergores luka akibat berlari di atas kudanya di sebuah jalan hutan yang sempit. Nampaknya beberapa ranting kayu telah mengoyak kulit tubuh anak muda itu di kegelapan malam di jalan hutan yang berliku dan sempit. Gajah Mada memang tidak merasakan keletihannya, juga rasa perihguratan luka di tubuhnya yang tergores oleh beberapa ranting dan dahan kayu. Dan Gajah Mada terlihat semakin nerat memeluk tubuhan dini dengan sebelah tangannya yang kuat. Seakan takut sedikit kelonggaran saja dapat membuat gadis dalam pelukannya itu akan jatuh terlempar di saat lari kuda yang bergerak seperti terbang di atas tanah. Debu dan daun kering terlihat beterbangan di belakang kaki kuda tunggangan Gajah Mada itu. Untung kuda tunggangan Gajah Mada itu adalah seekor kuda pilihan yang perkasa. Terlihat kuda hitam itu masih terus berlari membelah angin udara pagi. Sementara itu di tempat kediaman Patih Anggajaya, kehilangan Andini telah membuat suasana menjadi sangat gempar. Siapa lagi yang dipersalahkan membawa kabur Andini kalau bukan Gajah Mada? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehilangan Andini bersamaan dengan ketidakhadiran prajurit muda itu. Bukan main marahnya Patih Anggajaya yang gambia menaruh hati kepada gadis jelita itu yang berharap akan memetiknya sebagaimana para lelaki jalan menginginkan seorang wanita yang akan menjadi sasaran nafsu binarangnya. Maka di pagi itu juga Patih Anggajaya telah memerintahkan beberapa prajurit untuk menyisir seputar kota Raja Kawali serta beberapa daerah sekitarnya. Namun setelah menggeledah beberapa tempat yang dicurigai sebagai tempat bersembunyi, tidak satupun prajurit Kawali itu menemukan yang mereka cari itu. Bila saja Andini pergi bersama Mahasamuksa, pasti minta izin kepadaku, berkatanya Dewi Kaswari kepada seorang pelayan tua orang kepercayaannya. Hamba percaya dengan anak muda itu, tidak mungkin telah melakukan hal demikian, melarikan seorang anak gadis, berkata pelayan tua itu kepada Dewi Kaswari. Kita sependapat, menurutku ada seseorang yang berusaha menculik Andini. Dan Mahasamuksa telah berusaha mengejarnya, berkatanya Dewi Kaswari menduga-duga. Bisa jadi, karena wuungan atap bilik Andini ada yang membongkarnya dengan paksa, berkata pelayan tua itu membenarkan dugaan majikannya itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi terhadapan Dini, semoga Gusti yang Maha Agung selalu melindunginya, berkata Nyi Dewi Kaswari dengan wajah kosong menahan kesedihan dan penuh kekhawatiran kepada nasib keadaan putri tercinta yang belum lama telah dipertemukan kembali itu. Nyi Mas Putri tidak boleh terlihat bersedih di hadapan Tuan Patih Anggajaya. Bukankah Tuan Patih sampai saat ini belum mengetahui rahasia keadaan yang sebenarnya antara Andini dan Nyi Mas Putri, berkata pelayan tua itu mengingatkan kepada majikannya itu. Kamu benar, aku harus tidak menunjukkan. Kesedihan ini, berkata Nyi Dewi Kaswari sambil berusaha mengusap kelopak matanya yang terlihat basah itu. Namun ketika matahari menjadi semakin tinggi, tidak ada kabar apapun dari para prajurit yang telah menggeledah hampir seluruh rumah penduduk kota Raja Kawali. Berita tentang hilangnya seorang gadis di kediaman Patih Anggajaya akhirnya telah terdengar pula di Pasanggerahan Keputerian. Apakah kamu masih memikirkan prajurit pengawal itu yang telah melarikan seorang anak gadis? Berkata Seng Permaisuri Ratu Darapuspa kepada putrinya Diah Rarawulan ketika sudah mendengar kabar berita tentang seorang prajurit muda yang membawa pergi seorang anak gadis di kediaman Patih Anggajaya. Aku sudah mengenal kakang Mahesamuksa, tidak mungkin melakukan sebuah perbuatan serendah itu, berkata Diah Rarawulan berusaha memungkiri kabar berita yang juga telah didengarnya itu. Mendengar Diah Rarawulan masih saja membela Mahesamuksa, Seng Permaisuri Ratu Darapuspa semakin panas hatinya. Apa kelebihan anak muda prajurit rendahan itu? Bukankah begitu banyak perwira tinggi yang masih muda yang berusaha memikat hatimu? Wahai putriku, berkata Seng Permaisuri Ratu Darapuspa masih mengekang perasaan hatinya di hadapan putrinya itu. Ibunda tidak tahu apa yang Ananda rasakan. Bila saja hati ini dapat memilih, pasti Ananda carikan seorang pangeran tampan, berkuasa dan kaya raya. Namun hati ini memang tidak dapat memilih apalagi meminta, berkata Diah Rarawulan berdesah pelan seperti kepada dirinya. Mendengar pernyataan hati putri kesayangannya itu, terlihat Seng Permaisuri Ratu Darapuspa sudah tidak dapat lagi menahan kekesalan perasaan hatinya itu. Kamu pasti telah digunah-gunai prajurit rendahan itu, berkata Seng Permaisuri Ratu Darapuspa sambil berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan Diah Rarawulan di pinggir kolam Taman Pasanggerahan Keputerian Istana. Sementara itu hari sudah mulai menjelang sore, seorang pemimpin prajurit dengan tangan kosong telah melaporkan apa yang telah mereka laksanakan seharian itu kepada Patih Anggajaya. Kami sudah menyisir semua tempat di kota Raja Kawali ini, namun tidak juga mendapatkan anak gadis dan pemuda itu, berkata pemimpin prajurit itu kepada Patih Anggajaya. Kumpulkan beberapa prajurit agar melakukan pengejaran ke beberapa tempat, berkata Patih Anggajaya dengan wajah penuh murka. Kami akan laksanakan perintah Tuan Patih, berkata pemimpin prajurit itu sambil menunduk penuh hormat. Ketika pemimpin prajurit itu telah pergi, terlihat Patih Anggajaya langsung melangkahkan kakinya menuju kubil istana. Aku telah tertinggal satu langkah dengan anak muda itu, berkata Patih Anggajaya kepada pendetara kanata ketika telah bertemu di kubil istana. Terlihat pendetara kanata tersenyum menatap wajah. Patih Anggajaya yang terlihat sangat kesal dan gusar itu. Namun Patih Anggajaya tidak mengerti arti senyum itu adalah suara kegembiraan hati pendetara kanata. Gadis itu tidak bisa tertolong lagi, dan kamu tidak akan memilikinya, berkata pendetara kanata dalam hati. Namun yang keluar dari bibir pendetara kanata bukan apa yang ada dalam pikirannya. Kamu harus memikirkan rencana kita yang lebih penting daripada gadis itu. Lupakanlah sementara ini tentang gadis itu, bukankah rencana kita di hutan perburuan itu sudah sangat dekat sekali, berkata pendetara kanata kepada Patih Anggajaya. Mendengar perkataan pendetara kanata telah mengurangi kegusaran hati Patih Anggajaya dan diam dia membenarkan perkataan pendetara kanata. Benar, aku dapat mencari banyak wanita cantik manakala aku sudah menjadi seorang raja, berkata Patih Anggajaya berpikir dalam hati. Sementara itu beberapa prajurit sesuai dengan perintah Patih Anggajaya telah mencoba melakukan pencarian keluar kota Raja Kawali. Dengan bantuan seorang prajurit yang sangat mahir membaca jejak mereka telah mendapatkan arah kemana Gajah Mada membawaan ini. Demikianlah, para prajurit itu telah mencoba mengikuti arah perjalanan Gajah Mada dari tempat kediaman Patih Anggajaya. Namun ketika hari mulai masuk di ujung senja datang hujan begitu deras telah menghapus jejak langkah kuda Gajah Mada. Hujan begitu deras telah menghapus jejak-jejak ini, berkata seorang prajurit pencari jejak mendapatkan kesulitan di samping hujan yang turun begitu deras, juga. Hari sudah menjadi begitu gelap menjelang senja itu. Bila kita terus melakukan pencarian ini, bisa-bisa kita tersasar tidak bisa kembali, berkata seorang pemimpin prajurit ketika mereka telah memasuki sebuah hutan yang cukup lebat di sebelah selatan kota Raja Kawali. Akhirnya dengan penuh kecemasan pemimpin prajurit itu memutuskan untuk kembali ke kota Raja Kawali. Dalam pikirannya terbayang akan mendapatkan sebuah kemarahan besar dari patih Anggajaya karena harus kembali dengan tangan kosong tanpa hasil apapun. Seandainya para prajurit itu terus berusaha mengikuti jejak langkah kuda Gajah Mada, mereka memang telah jauh tertinggal. Karena Gajah Mada yang mereka cari pada saat itu telah berada di bawah gunung Galunggung. Sudah seharian itu Gajah Mada tiada henti telah melarikan kudanya. Terlihat Gajah Mada di atas kudanya dengan sebelah tangan memegang tali kekang kuda, sementara tangan lainnya tengah mendekap tubuh Handini dengan kuatnya tengah mendaki hutan di kaki gunung Galunggung. Hujan yang turun di musim penghujan itu telah mengguyur bumi pasun dan begitu merata hingga di bawah kaki gunung Galunggung. Basah air hujan yang mengguyur tubuh Gajah Mada telah membuat perih beberapa bagian tubuh Gajah Mada yang terluka tergores dahan dan ranting di sepanjang perjalanannya. Tapi anak muda itu tidak menghiraukan rasa sakit dari periluka itu. Kecemasan yang sangat akan diri Andini yang sudah lemah terkulai tidak sadarkan diri membuat anak muda itu terus mendaki. Lereng Gunung Galunggung di atas kudanya Jalan menuju Lereng Gunung Galunggung memang cukup berat karena harus menemui beberapa jalan yang terjal berbatu. Namun Gajah Mada yang telah beberapa kali melewati jalan itu akhirnya dapat juga melewati beberapa jalan yang sangat sulit itu. Hujan saat itu belum juga reda ketika beberapa orang telah melihat seekor kuda telah berlari langsung masuk menerobos regol pintu gerbang pada pokan Prabu Guru Dharma Siksa. Apa yang telah terjadi? Berkata Putu Risang yang telah mengenali siapa penunggang kuda itu. Beberapa orang lelaki terlihat begitu cemas memandangi Gajah Mada yang telah melompat dari punggung kudanya sambil membawa tubuhan gini yang masih juga tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi atas Putriku? Bertanya seorang lelaki dengan penuh kecemasan yang ternyata adalah bangol samparan. Andini terluka, hanya itu yang keluar dari bibir Gajah Mada setelah meletakkan dengan perlahan tubuh Andini di atas lantai pendapa pada pokan Prabu Guru Dharma Siksa. Beberapa orang terlihat langsung mengerhubungi Gajah Mada dan Andini yang tergeletak di atas lantai pendapa. Nampaknya Andini terkena sebuah racun yang sangat kuat, berkata seorang tua di antara mereka yang langsung memeriksa keadaan Andini. Andini terluka oleh Kujang Pangeran Muncang, berkata Gajah Mada dengan wajah penuh harap kepada orang tua di hadapannya itu yang tidak lain adalah Prabu Guru Dharma Siksa. Bukan main terkejutnya semua orang yang berada di atas pendapa pada pokan itu. Semua orang seperti berdesis mengulang perkataan Gajah Mada. Kujang Pangeran Muncang, terdengar suara berbarengan hampir dari semua orang yang mendengar perkataan Gajah Mada. Kujang Pangeran Muncang, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa dengan kening terlihat berkerut antara terkejut dan keinginan penjelasan lebih jauh lagi Gajah Mada. Namun Gajah Mada tidak berkata apapun, hanya sebuah tangannya telah menunjukkan sebuah luka goresan di bahu tangan Andini. Andini tergores luka Kujang Pangeran Muncang, berkata Gajah Mada sambil memperlihatkan bahu tangan Andini yang terlihat tergores tipis. Tunda dulu penjelasanmu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa yang langsung menyentuh tubuh Andini di beberapa tempat dengan begitu cepatnya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Prabu Guru Dharma Siksa adalah sebuah kera menutup beberapa syaraf aliran darah di tubuh Andini. Sebagai seorang yang mumpuni dalam hal pengobatan, Prabu Guru Dharma Siksa sudah langsung mengetahui bahwa gadis di hadapannya itu memang telah terkena sebuah racun yang sangat kuat. Perkataan Gajah Mada tentang sebuah Kujang Pangeran Muncang memang sudah menjadi penjelasan yang cukup baginya mengenal sejauh mana keparahan yang dialami oleh Andini. Sebagai seorang keturunan Raja Pasundan pastilah sudah mengetahui seberapa hebat pengaruh pamer Kujang Pangeran Muncang bila telah melukai tubuh seseorang, meski hanya sebuah goresan tipis seperti yang dialami oleh Andini. Untuk sementara aku hanya mampu menahan menjalarnya racun di tubuh anak gadis ini, ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada yang masih duduk di sebelah Andini. Terlihat Gajah Mada menarik nafas panjang. Terlihat semua mata penuh perhatian menatap anak muda itu yang terlihat begitu lusuh tubuh dan pakaiannya. Perlahan pula mati Gajah Mada mulai dapat memperhatikan beberapa orang yang hadir saat itu di pendapat padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Ternyata di pendapat itu adalah beberapa orang yang sudah dikenalnya, selebihnya adalah beberapa cantrik di padepokan itu yang merasa tertarik dengan kedatangan Gajah Mada membawa seorang gadis yang terluka tidak sadarkan diri. Tidak ada keraguan di dalam hati Gajah Mada mana kala telah mengetahui siapa saja yang ada di pendapat padepokan itu di antaranya selain bango samparan yang sangat cemas sebagaimana dirinya, juga telah hadir pangeran Jaya Nagara, Putu Risang, Jaya Katuang dan pengasuhnya sendiri pendeta Gunakara. Perlahan dan tanpa keraguan lagi Gajah Mada telah bercerita tentang apa yang telah mereka berdua hadapi malam itu. Orang itu bersenjata kejang pangeran muncang, senjata itulah yang lukai tubuh Andini, berkata Gajah Mada bercerita bagaimana keadaan Andini saat itu ketika dapat dilukai oleh seorang yang berpakaian serbah hitam dan menyembunyikan wajahnya dengan sebuah kain hitam pula. Siapakah gerangan orang yang menyembunyikan wajahnya itu? Demikianlah pertanyaan hampir semua orang di atas pendapat padepokan itu manakala mendengar cerita dari Gajah Mada. Apakah Andini masih dapat disembuhkan? Bertanya Gajah Mada perlahan kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Entah mengapa di hadapan Prabu Guru Dharma Siksa perasaan Gajah Mada menjadi begitu tentera merasa yakin bahwa orang tua di hadapannya itu pasti dapat menyembuhkan Andini. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa dengan penuh senyum kesarahan menatap wajah anak muda itu. Kita pasrahkan semua ini kepada ketentuan Gusti Yang Maha Agung, dialah penentu segalanya karena semua bersumber darinya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dan diam seketika sambil menarik nafas perlahan. Hanya ada dua benda di dunia ini yang dapat menawarkan racun kujang pangeran muncang, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa sambil terlihat menarik nafas panjang berhenti sejenak. Benda pertama adalah Bunga Wijaya Kusuma berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa sambil memandang semua orang yang juga tengah memandangnya penuh perhatian. Bunga Wijaya Kusuma berada di Istana Majapahit, berkata Putulisang tanpa sadar mengucapkan keberadaan Bunga Wijaya Kusuma. Sebagai seorang murid terkasih dari Mahesa Amping, sudah pasti Putulisang pernah mendengar cerita kisah Bunga Wijaya Kusuma dari gurunya itu. Bagian 3 Kamu benar, Bunga Wijaya Kusuma telah dimiliki oleh putra anakku, Raja Majapahit, berkata Prabu Guru Dharma Siksa membenarkan perkataan Putulisang. Aku dapat meminta Bunga Wijaya Kusuma kepada Ayah Anda di Majapahit, berkata Pangeran Jaya Nagara. Penutupan sementara jalan darah di tubuhan ini hanya bertahan satu hari ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan sebagai pertanda usulan dari Pangeran Jaya Nagara tidak dapat dilaksanakannya. Terlihat semua orang terdiam, semua metu seperti tengah menggantungkan harapannya kepada Prabu Guru Dharma Siksa seorang diri. Namun Prabu Guru Dharma Siksa yang diharapkan akan memberikan sebuah jalan lain, sebuah obat kedua selain Bunga Wijaya Kusuma terlihat seperti tercenung menatap kosong ke arah ke depan halaman pendapa. Suasana di atas pendapa itu sejenak seperti begitu sunyi, tidak ada suara apapun. Sementara hujan di luar, halaman sudah mulai meredah dan malam sudah terlihat menjadi semakin gelap. Tunjukkan kepada hamba obat kedua selain Bunga Wijaya Kusuma, hamba bersedia melakukan apapun demi kesembuhan andini, berkata Gajah Mada memecahkan suasana keheningan di atas pendapa itu. Anakku tidak perlu berbuat apapun, obat atau kera kedua selain Bunga Wijaya Kusuma itu masih berada di padepokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada. Kembali suasana di atas pendapa pada pokan itu menjadi hening, semua metu nampaknya telah tertuju ke arah Prabu Guru Dharma Siksa. Namun Prabu Guru Dharma Siksa yang diharapkan berbicara itu kembali seperti tercenung menatap kosong ke depan ke arah halaman pendapa yang terlihat sudah semakin gelap. Suara hujan di luar sudah tidak terdengar lagi, semua metu masih menunggu Prabu Guru Dharma Siksa menyampaikan gerangan obat apa yang dapat menyembuhkan andini yang masih juga tidak sadarkan diri tergeletak di atas lantai pendapa pada pokan Prabu Guru Dharma Siksa. Semua metu di atas pendapa pada pokan itu melihat Prabu Guru Dharma Siksa yang masih tercenung tengah menarik nafas panjang sepertinya akan memutuskan sesuatu yang sangat berat. Seperti tengah memikul sebuah beban yang amat berat dirasakan. Dengan sangat terpaksa bahwa aku harus membuka sebuah rahasia besar leluhur kami, rahasia leluhur para raja di Pasundan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Dan kembali terdiam tidak melanjutkan perkataannya kembali. Kembali suasana di atas pendapa pada pokan itu menjadi begitu hening, semua metu kembali menunggu apa yang akan keluar dari bibir orang tua sareh itu. Masih ada satu care untuk menawarkan racun di tubuhan dini akibat gorsan kujang pangeran muncang. Yaitu dengan kembaran kujang pangeran muncang, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Kembaran kujang pangeran muncang, terdengar suara bersamaan dari bibir semua orang yang hadir di atas pendapa pada pokan itu. Bersyukurlah bahwa kujang kembaran itu masih tersimpan di pada pokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menarik nafas panjang dan perlahan berdiri dari duduknya. Semua metu di pendapa pada pokan seakan-akan menempel di punggung Prabu Guru Dharma Siksa dan mengikuti langkah kaki orang tua itu yang terlihat sudah memasuki peringgitan dan kemudian telah hilang masuk ke sentong tengah. Terlihat semua metu di pendapa pada pokan itu seperti tidak berkedip memandang ke arah Prabu Guru Dharma Siksa yang telah muncul kembali berjalan dari arah peringgitan menuju pendapa pada pokan. Semua metu di atas pendapa telah melihat sebuah senjata pusaka di tangan Prabu Guru Dharma Siksa. Kujang pangeran muncang, berkata Gajah Mada dalam hati ketika melihat sebuah senjata pusaka di tangan Prabu Guru Dharma Siksa. Sebuah senjata yang sangat mirip sekali dengan yang pernah dilihatnya di pegang oleh seorang berpakaian serbah hitam kemarin malam di kediaman patih Anggajaya. Tanpa berkata apapun terlihat Prabu Guru Dharma Siksa telah duduk kembali di sisi tubuhan dini yang masih saja tidak sadarkan diri. Perlahan Prabu Guru Dharma Siksa mengangkat senjata pusaka itu seperti begitu hormat. Dan perlahan telah mengeluarkannya dari sarungnya. Kujang yang kemarin malam kulihat berwarna kuning keemasan, sementara kujang ini berwarna putih besi wajah, berkata kembali Gajah Mada dalam hati memperhatikan kujang yang sudah terlepas dari sarungnya itu berada di tangan kanan Prabu Guru Dharma Siksa. Racun kujang kembaran ini saling berlawanan satu dengan yang lainnya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil perlahan menggoreskan senjata itu ke bahu kanan Andini tidak jauh dari bekas lukanya. Semua mat menahan nafas panjang seperti tengah menunggu perubahan yang terjadi pada diri Andini. Terlihat Gajah Mada dan Bango Samparan yang paling mencemaskan keadaan Andini itu seperti menunggu sebuah keajaiban penuh pengharapan. Wahai Gusti yang Maha Pemurah, sembuhkanlah buah hatiku ini, berkata Bango Samparan dalam hati dengan pandangan matah, tidak sedikit pun terlepas ke arahan Andini yang berbaring terbujur di lantai pendapa pada pokan. Bersebar dan berdoa lah, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada penuh rasa iba melihat anak muda itu begitu mencemaskan keadaan Andini. Sementara itu langit malam yang gelap telah menyelimuti halaman pendapa pada pokan, pelita malam di pendapa itu sudah terlihat menjadi semakin redup. Namun semua metu di atas pendapa itu masih tetap menunggu dan berharap akan ada sebuah perubahan di diri Andini. Mereka seperti arca bisu tengah berdoa berharap sebuah mukjizat datang. Tubuhnya basah berpeluh keringat, berkata Gajah Mada perlahan melihat tubuh Andini yang tiba-tiba saja hampir di seluruh tubuhnya telah mengeluarkan peluh keringat. Pertanda dua racun yang berbeda sudah saling bertemu, menawarkan satu dengan yang lainnya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mencoba memberikan penjelasan atas apa yang tengah terjadi pada diri Andini. Semua metu semakin tidak lepas dari diri Andini yang berbaring terbujur itu. Dan hampir semua orang telah mendengar suara rintihan halus keluar dari bibir mungil Andini. Kakang Maha Samuksa, aku akan tetap menunggu kehadiranmu di Rawarontek, berkata Andini dengan metu masih terpejam. Gadis ini telah mengigau, sebagai tanda syaraf jalan darahnya telah tawar dari racun yang sangat kuat, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menyentuh kening Andini yang dirasakan sangat panas. Terlihat hampir semua orang di atas pendapa pada pokan itu seperti tengah menarik nafas lega mendengar penjelasan Prabu Guru Dharma Siksa tentang keadaan Andini. Namun diam-diam Putu Risang memperhatikan warna wajah pangeran Jaya Nagara. Diam-diam anak muda ini telah berharap cinta dari Andini. Namun gadis ini nampaknya telah memilih Mahsa Samuksa, berkata Putu Risang dalam hati sekilas melihat ada warna duka menghiasi wajah pangeran putra Mahkota Majapahit itu. Sebentar lagi anak gadis ini akan siuman, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti merasa yakin bahwa Andini sudah terlepas dari kekuatan racun kujang pangeran muncang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Guru Dharma Siksa, beberapa saat kemudian terlihat Andini perlahan membuka kelopak matanya. Di mana aku, berkata Andini perlahan sambil menyapukan pandangannya. Kamu berada di tempat yang aman bersama orang-orang yang sangat mengasihimu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada gadis itu. Jangan banyak bergerak dulu, tubuhmu masih sangat lemah, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Andini mencoba menggerakkan tubuhnya untuk bangkit, namun sebagaimana yang dikatakan oleh orang tua itu memang dirinya merasakan begitu lemah tidak berdaya menggerakkan tubuhnya sendiri. Anak muda, tubuh dan pakaianmu sangat lusuh sekali. Bersih-bersih dan beristirahatlah, jangan cemaskan lagi gadis ini. Racun di tubuhnya sudah kalis hanya menunggu kekuatannya pulih seperti sedia kala, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada. Mendengar perkataan orang tua itu, terlihat Gajah Mada perlahan berdiri. Tubuh dan pakaianku memang sangat lusuh sekali, berkata Gajah Mada ketika sudah berdiri dan melihat keadaan tubuh dan pakaiannya. Sementara itu warna langit di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa sudah terlihat garis tipis merah mengisi warna biru kelam sebagai pertanda Seng Pagi sebentar lagi akan datang menggantikan malam. Masih ada waktu untuk beristirahat sejenak, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada semua yang hadir di pendapanya ketika tubuhan gini yang masih lemah itu telah dipindahkan ke bilik yang telah disediakan untuknya ditunggui oleh ayah kandungnya sendiri Bango Samparan. Pelita malam yang menggelantung di tiang pendapak terlihat sudah seperti melenggut hampir kehabisan minyak jarak. Dan tidak lama berselang suasana di atas pendapak itu seperti lengang sunyi, semua orang nampaknya merasa lelah dan mengantuk semalaman bergadang menunggui keadaan Andini. Sementara itu Gajah Mada setelah bersih-bersih diri dan mengenakan sepotong pakaian pinjaman yang layak untuknya terlihat tidak langsung teridur. Ternyata anak muda itu sudah terbiasa melakukan olah-laku pernafasan sebelum tidur beristirahat. Terlihat anak muda itu telah hanyut di dalam olah-lakunya, telah merasakan kenikmatan lakunya dengan menghadirkan Gusti Yang Maha Agung sebagai pengendali dalam segala geraknya ketika berdiri, rukuk, sujud dan duduk bersimpuh di antara dua sujudnya. Jangan paksakan dirimu dapat berlenggang dengan kedua tanganmu ketika berjalan, pasrahkan dirimu dalam kendali dan pengaturan Gusti Yang Maha Agung hingga terlihat elok lenggangmu. Siapa yang mengedipkan matamu, berkerdiplah dalam kendalinya, berkata Gajah Mada dalam hati mencoba mengulang-ulang ujar-ujar dari putu risang kepadanya. Nampaknya Gajah Mada sudah mulai memahami makna dari ujar-ujar itu. Terlihat dirinya tersenyum sambil merebahkan tubuhnya memandang langit-langit biliknya, sendiri. Dan tidak terasa Seng waktu terus berjalan, Seng Fajar terlihat telah bersembul di atas perbukitan sebelah timur. Lereng Gunung Galunggung menghangatkan rumput-rumput basah di depan halaman padepokan Prabu Guru Dharma Siksa yang cukup luas itu. Akar dan daun dari beberapa tanaman ini dapat membantu Andini memulihkan kekuatannya kembali, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Bangno Samparan di bilik Andini. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa setelah memberikan beberapa pesan yang berguna untuk kesemuhan Andini telah keluar dari bilik itu dan melangkahkan kakinya menuju pendapa. Aku jadi sangsi, apakah kalian sempat memejamkan maturi peraduan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyapa semua orang yang tengah duduk di atas lantai pendapanya. Kami memang para tamu yang tidak tahu diri, semoga seng tuan rumah tidak jemuh menemaninya, berkata pendeta Gunakara dengan penuh senyum. Bagaimana keadaan Andini saat ini, bertanya Jayakah tuang kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Gadis itu masih tertidur ketika ku temui, dua atau tiga hari ini mungkin baru dapat pulih kembali, berkata Prabu. Guru ketika sudah duduk ngeriung bersama. Dan pagi itu menjadi begitu hangat manakala Nyituruk Bali datang bersama seorang pelayan wanita membawa beberapa potong jagung rebus yang masih hangat. Jagung rebus ini memang biasa, yang menjadikannya luar biasa adalah disajikan langsung oleh seorang permaisuri Ratu Kediri, berkata Prabu Guru Dharma Siksa ketika Nyijaya Katwa menurunkan bakul jagung rebus yang dibawanya. Silahkan dinikmati, aku akan kembali ke belakang untuk belajar meramu beberapa masakan pasundan, berkata Nyituruk Bali sambil tersenyum dan kembali lagi melangkah ke dalam bersama pelayan wanita yang datang bersamanya itu. Tahukah kalian tentang masakan Nirwana, adalah senyum tulus seng istri tercinta? Tahukah kalian taman Nirwana, adalah melihat dan duduk bersama putra dan putri kita tumbuh berkembang? Tahukah kalian apa yang tidak disukai oleh seorang tamu, adalah tuan rumah yang tidak menyilahkan tamunya untuk menikmati hidangan yang telah tersedia, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menggeser sebakul jagung rebus lebih dekat lagi ke arah Jayakat Tuang. Terlihat semua yang berada di atas pendapa itu tersenyum menanggapi kata-kata Prabu Guru Dharma Siksa itu. Ketika para tamu dari Majapahit itu telah menikmati makanan dan minuman pagi yang tersedia di atas pendapa itu, terlihat wajah Prabu Guru seperti berubah penuh keangkeran dan kewibawaan seperti seorang raja besar. Dan semua orang di atas pendapa itu seperti memaklumi ada sesuatu yang ada dalam pikiran mantan raja penguasa pasundan itu. Aku banyak mengenal beberapa orang berilmu tinggi di pasundan ini, apakah kamu dapat mengenali beberapa gerak khusus dari orang berpakaian serbah hitam itu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa ditujukan kepada Gajah Mada. Hanya satu gerakan dari orang itu ketika melesat melukayan dini, berkata Gajah Mada mencoba mengingat kembali bagaimana orang berpakaian serbah hitam itu bergerak. Satu gerakan memang belum cukup untuk menilai jenis sebuah kanuragan. Apakah kamu dapat mengenali logat bahasa Sunda yang digunakan oleh orang itu, bertanya kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Gajah Mada tengah mencoba mengingat-ingat kembali perkataan orang berpakaian serbah hitam itu. Logat yang digunakannya tidak sebagaimana orang Sunda pada umumnya, hamba seperti pernah mendengarnya sangat mirip sekali dengan logat bicara Patih Anggajaya, berkata Gajah Mada merasa yakin sekali dengan apa yang masih diingatnya itu. Siapapun orang itu, yang pasti keberadaan kembaran Kujang Pangeran Muncang masih berada di tanah Pasundan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa tanpa menyebut sebuah nama yang nampaknya sudah berada di dalam benak dugaannya. Kembali Prabu Guru Dharma Siksa bertanya kepada Gajah Mada tentang beberapa hal seputar beberapa ciri khusus orang berbaju serbah hitam itu seperti tinggi badan dan bentuk alis orang itu. Hampir semua metu di atas pendapat itu tengah memandang ke arah Gajah Mada yang membenarkan semua ciri-ciri yang digambarkan oleh Prabu Guru Dharma Siksa mengenai orang berbaju serbah hitam itu. Pandangan mata pun akhirnya berpindah ke arah Prabu Guru Dharma Siksa. Semua orang di atas pendapat itu memang tengah menunggu apa yang akan dikatakan oleh Prabu Guru Dharma Siksa yang nampaknya sudah memegang dugaan sebuah nama. Mungkin kita akan bertemu dengan orang itu di hutan perburuan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa tanpa menyebut satu nama sama sekali. Semua orang di atas pendapat itu mungkin memaklumi bahwa ada sebuah keengganan menyebut sebuah nama yang belum pasti di alah orangnya. Ada banyak hal yang harus kita siapkan di hutan perburuan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti mencoba mengalihkan arah pembicaraan. Mendengar perkataan dari Prabu Guru Dharma Siksa, semua orang di atas pendapat itu akhirnya mengikuti arah pembicaraan yang berkisar tentang rencana dan persiapan mereka menghadapi patih anggajaya di hutan perburuan, hutan sindur. Terlihat Putu Risang memberikan beberapa gambaran tentang suasana hutan sindur sebagaimana yang telah didengar dari Bangno Samparan yang telah mengamati hutan itu beberapa hari yang telah lewat. Sementara itu Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada memberikan sebuah tambahan tentang kesediaan Kirangga Ageng Pasek yang akan membelot memecah. Pasukan Patih Angga Jaya Gabungan pasukan Adipati Suradilaga dan pasukan Kirangga Ageng Pasek sudah sangat mencukupi, berkata Prabu Guru Dharma Siksa merasa gembira mendengar semua penjelasan itu. Demikianlah, mereka di atas pendapat Prabu Dharma Siksa terlihat sangat perhatian membahas rencana mereka di hutan sindur yang sudah tinggal beberapa hari itu. Dan tidak terasa waktu terus berlalu, matahari di atas lereng Gunung Galunggung itu terlihat semakin bergeser ke barat. Hari itu sudah hampir menjelang sore di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa ketika semua orang di atas pendapat melihat sekelompok pasukan prajurit berkuda memasuki regol pintu gerbang padepokan. Terlihat rombongan pasukan itu berkisar antara 20 sampai 25 orang telah berada di atas halaman depan pendapat padepokan. Terlihat salah seorang di antara mereka segera meloncat turun dari kudanya dan langsung berjalan ke arah tangga pendapat padepokan, nampaknya salah seorang yang menjadi pimpinan pasukan itu. Mohon ampun sekiranya kedatangan kami telah mengganggu ketenangan paduka tuan Prabu, berkata seorang prajurit itu di hadapan Prabu Guru Dharma Siksa. Katakan apa keperluanmu membawa pasukanmu di padepokanku ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan pandangan matu yang begitu tajam, kuat dan penuh wibawa kepada prajurit itu. Terlihat prajurit itu menjadi semakin menunduk tidak. Berani memandang langsung ke arah Prabu Guru Dharma Siksa. Ampuni hamba, pasukan kami datang kepada pokan tuanku karena ada berita bahwa buronan kami bersembunyi di sini, berkata prajurit itu masih dengan menundukkan kepalanya penuh keengganan. Lurah janget, katakan siapa yang mengatakan hal demikian kepadamu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan senyum penuh keramahan, nampaknya merasa kasihan dengan sikap prajurit tua itu yang sudah dikenalnya. Melihat suara dan pandangan Prabu Guru Dharma Siksa yang penuh senyum itu akhirnya telah memberanikan prajurit tua itu mengangkat wajahnya. Ampuni hamba, perintah ini datangnya dari Patih Anggajaya, berkata prajurit tua itu yang dipanggil dengan nama Lurah janget oleh Prabu Guru Dharma Siksa. Siapa orang yang kamu maksudkan sebagai buronan itu, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Ampuni hamba, buronan itu adalah seorang prajurit muda yang telah membawa paksa seorang gadis, berkata Lurah janget memberikan sebuah penjelasan. Apakah kamu mengenal prajurit muda itu, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada prajurit Lurah janget. Terlihat Lurah janget mengangkat wajahnya dan dengan penuh keraguan menggelengkan kepalanya sebagai sebuah pertanda belum mengenal siapa prajurit muda yang dikatakannya sebagai buronan itu. Hamba mohon bantuan tuanku Prabu untuk menyerahkan buronan itu kepada kami, berkata Lurah janget dengan wajah penuh pengharapan. Kembalilah ke pasukanmu, aku akan bicara dengan orang-orangku sendiri, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Lurah janget. Maka tanpa perintah kedua segera prajurit tua itu berdiri dan melangkah turun ke halaman pendapa bergabung dengan pasukannya. Patih Anggajaya pasti akan membawa sepasukan lebih besar lagi bila hari ini tidak kita berikan apa yang diinginkannya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat semua orang di atas pendapa itu telah mengalihkan pandangan matanya ke arah Mahsa Meksa. Dalam pembahasan mengenai rencana di hutan sindur, kita tidak menyinggung sedikit pun tentang istana kawali. Kita belum tahu apa yang dilakukan oleh Patih Anggajaya di saat Raja Raga Suci berburu di hutan sindur. Hampa bersedia berada di istana kawali. Tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku, bukankah masih ada pangeran citra ganda di istana kawali, berkata Gajah Mada kepada semua orang di atas pendapa itu. Semua orang di atas pendapa itu mengagumi sikap Gajah Mada yang bertutur begitu tenang, juga Prabu Guru Dharma Siksa yang merasa yakin bahwa anak muda itu pasti bukan orang sembelarangan yang tidak merasa takut dan gentar sedikit pun. Beberapa tahun yang lalu aku pernah melihat anak ini sebagai anak yang cerdas, pasti kemampuan olahkanuragannya telah berlipat ganda, berkata dalam hati Prabu Guru Dharma Siksa. Kamu benar anak muda, kita tidak terpikir sedikit pun tentang istana kawali, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Sepertinya menerima usulan Gajah Mada. Aku orang tua akan menemanimu, hanya sekedar sebagai bayang-bayang, berkata pendeta Gunakara sambil tersenyum. Demikianlah, tanpa kesulitan apapun, Gajah Mada telah diserahkan kepada sepasukan prajurit kawali untuk dibawa ke istana kawali. Dan tidak lama berselang ketika pasukan itu tidak begitu jauh berjalan, terlihat pendeta Gunakara telah berpamit untuk selekasnya mengikuti Gajah Mada bersama pasukan prajurit yang membawanya. Kamu pasti mengetahui sejauh mana kemampuan muridmu sendiri, berkata Prabu Guru Dharma Siksa ingin mendapatkan sebuah keyakinan tentang Gajah Mada kepada Putu Risang. Sepasukan segelar sepapan mungkin akan mengalami banyak kesulitan menghadapi mahasamuksa, apalagi bersama pengasuhnya sendiri pendeta Gunakara, berkata Putu Risang sambil tersenyum merasa yakin bahwa Gajah Mada dengan kemampuan ilmunya saat itu tidak akan mengalami banyak kesulitan. Mendengar sikap dap jawaban dari Putu Risang, terlihat Prabu Guru Dharma Siksa menarik napas panjang sebagai tanda dirinya tidak perlu lagi mengkhawatirkan keadaan anak muda itu. Aku orang tua kalah satu langkah dengan anak muda itu, tidak terpikirkan sedikitpun olahku mengenai keselamatan keluarga istana, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Jaya Katuang, Putu Risang dan Pangeran Jaya Nagara yang masih berada di atas pendapa pada pokan itu. Aku mengenalnya sejak kecil, aku begitu yakin bahwa anak muda itu akan menjadi orang besar dengan pemikiran besar di kemudian hari, berkata Jaya Katuang. Pangeran Jaya Nagara, bersyukurlah dirimu dikaluniai seorang sahabat sebagaimana mahasamuksa. Kejayaan Majapahit suatu waktu berada di tanganmu, jagalah hati dan kesetiaan mahasamuksa, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pangeran Jaya Nagara. Ucapan dan perkataan kakek buyut Prabu adalah pusaka yang akan cucunda jaga, berkata Pangeran Jaya Nagara dengan penuh hikmat. Masih ada satu urusan yang harusku selesaikan di pada pokan ini, meringkus siapa sebenarnya telik sandi dari Patih Angga Jaya yang nampaknya sudah lama dipasang mematamatai pada pokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil berdiri perlahan. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa memanggil seorang cantrik. Panggilkan untukku Putut Sumitra, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada seorang cantrik yang datang menghampirinya. Terlihat cantrik itu tergopoh-gopoh menuruni anak tangga pendapa pergi mencari Putut Sumitra. Dan tidak lama berselang terlihat seorang lelaki setengah bayar muncul dan langsung menaiki tangga pendapa. Katakan kepadaku, siapa saja cantrik yang saat ini tidak berada di pada pokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putut Sumitra. Terlihat Putut Sumitra tidak langsung menjawab. Sekilas terlihat kerut dikeningnya sebagai tanda tengah berpikir ke mana arah pertanyaan Prabu Guru Dharma Siksa. Putut Sumitra memang tidak terlalu lama berpikir. Dua orang cantrik sudah sejak dua hari ini belum kembali, telah kutugaskan untuk mencari beberapa jamur hutan. Sementara ada seorang cantrik lagi yang baru berangkat pagi-pagi sekali untuk sebuah urusan di Kota Raja Kawali, berkata Putut Sumitra setelah mencoba mengingat siapa saja cantrik di pada pokan itu yang saat itu tidak ada di tempat. Siapa cantrik yang ada urusan di Kota Raja Kawali itu, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa. Batu Ganal, berkata Putut Sumitra langsung menjawab pertanyaan Prabu Guru Dharma Siksa. Coba kamu ingat-ingat kembali, ketika terjadi perampokan atas beberapa cantrik yang tengah membawa pusaka kejang pangeran muncang ke Kota Raja Kawali, apakah Batu Ganal juga tidak ada di pada pokan ini, bertanya kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Putut Sumitra kembali mengerutkan keningnya mencoba mengingat-ingat sebuah kejadian yang sudah berlangsung cukup lama itu. Aku ingat, di saat itu dua hari sebelumnya Batu Ganal meminta izin kepadaku untuk sebuah urusan di Kota Raja Kawali. Dia kembali sehari setelah peristiwa perampokan itu. Aku ingat sekali karena Batu Ganal telah membawakan untukku sebuah ikat pinggang kulit berkepala ukiran perak naga. Katanya ini hadiah untukku, berkata Putut Sumitra dengan lancar sekali. Menyampaikan semua yang diingatnya itu. Kebetulan yang sama, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil mengusap-usap janggutnya yang panjang dan sudah memutih itu. Seperti tengah berpikir keras. Batu Ganal pasti orangnya yang telah datang ke Kota Raja Kawali melaporkan bahwa Mahasamuksa berada di padepokan ini, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Aku tidak menyangka bahwa Batu Ganal telah memata-matai kita selama ini, berkata Putut Sumitra sambil menarik nafas panjang seperti tengah menyesali bahwa kawan dan saudara seperguruannya itu ternyata adalah seorang pengkhianat. Semoga saja dia tidak banyak tahu tentang sebuah rencana di hutan perburuan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Rencana di hutan perburuan, bertanya Putut Sumitra penuh ketidakmengertian. Aku memang belum bercerita apapun kepadamu, juga kepada semua cantrik di padepokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh senyum memaklumi ketidakmengertian Putut Sumitra tentang sebuah rencana di hutan perburuan. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa mencoba memberikan sebuah gambaran mengenai sebuah rencana licik dari Patih Anggajaya kepada Putut Sumitra. Dengan penuh seksama dan perhatian Putut Sumitra menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Celakalah diri kita seandainya rahasia ini diketahui oleh Batu Ganal, berkata Putut Sumitra setelah mendapatkan penjelasan dari Prabu Guru Dharma Siksa. Malam ini kita harus menunggu hingga Batu Ganal kembali. Orang itu harus dikurung tidak boleh lagi keluar daripada pokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa memberikan sebuah tindakan yang harus dilakukan terhadap Batu Ganal. Apakah malam ini Batu Ganal akan kembali kepada pokan ini, bertanya Putut Risang kepada Putut Sumitra. Janjinya, malam ini dia sudah akan kembali, berkata Putut Sumitra penuh keyakinan. Demikianlah, Prabu Guru Dharma Siksa ditemani Putut Sumitra, Putut Risang, Pangeran Jayanagara hingga jauh malam masih tetap di pendapa menunggu kedatangan Batu Ganal. Hanya Jayakatwang yang sudah tidak terlihat lagi di pendapa pada pokan itu, karena telah berpamit lebih dulu untuk beristirahat di biliknya. Siapa? bertanya seorang cantrik di panggungan ketika melihat seseorang berdiri di regol pintu gerbang pada pokan yang tertutup di malam hari itu. Aku, Batu Ganal, berkata orang itu sambil mendungak ke atas ke arah seorang cantrik yang berada di panggungan. Terlihat cantrik yang bertugas ronda malam itu langsung turun dari panggungan dan langsung membuka pintu gerbang pada pokan. Tidak seperti biasanya pintu gerbang ini ditutup, berkata orang itu sambil masuk dengan suara mengerutu seperti kurang senang dengan ditutupnya gerbang itu. Putut Sumitra yang memerintahkan kepadaku untuk menutup pintu gerbang ini, berkata cantrik itu sambil. Segera menutup kembali pintu gerbang. Kamu meronda sendiri, bertanya orang itu yang melihat cantrik itu hanya seorang diri. Baru saja kawanku dipanggil menghadap suan Prabu di pendapa, berkata cantrik itu sambil menunjuk ke arah pendapa pada pokan. Terlihat orang itu memicinkan matanya ke arah pendapa di mana cahaya lampu pelita di atas pendapa itu masih cukup terang untuk dapat melihat masih ada beberapa orang di atas pendapa itu. Dan orang itu masih dapat melihat di keremangan malam di atas halaman seseorang telah berjalan ke arahnya. Batu Ganal, kamu diminta untuk naik ke atas pendapa, berkata seseorang ketika telah dekat dengan orang itu yang dipanggilnya bernama Batu Ganal. Aku akan segera naik ke atas pendapa, berkata Batu Ganal tanpa prasangka apapun sambil langsung melangkahkan kakinya ke arah pendapa pada pokan. Terlihat Batu Ganal tengah menaiki anak tangga pendapa pada pokan. Mendekat dan duduklah di sini Batu Ganal, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menunjuk sebuah tempat di samping Putut Sumitra kepada Batu Ganal yang baru datang itu. Cantrik baru datang dari kota Raja Kawali, berkata Batu Ganal ketika sudah duduk di samping Putut Sumitra. Mungkin kamu sangat lelah setelah perjalanan ini, kami tidak bermaksud lama memaksamu di atas pendapa ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh. Senyum ramah memandang ke arah Batu Ganal. Melihat pandangan mata Prabu Guru Dharma Siksa telah membuat Batu Ganal seperti menjadi salah tingkah, sinar dan cahaya mata Prabu Guru Dharma Siksa dalam pikiran Batu Ganal seperti telah menelanjangi dirinya. Adakah cantrik telah berbuat sebuah kesalahan, bertanya Batu Ganal dalam kegelisahannya kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Aku belum bertanya dan berkata apapun, namun kamu sudah bertanya tentang sebuah kesalahan yang kamu perbuat, berkata Prabu Guru Dharma Siksa masih memandang ke arah Batu Ganal. Sekilas Batu Ganal mementur pandangan matu itu, telah membuat dirinya semakin gelisah, semakin seperti bertelanjang di hadapan Prabu Guru Dharma Siksa. Dan Batu Ganal tidak berani lagi mengangkat kepalanya seperti takut akan beradu pandang kembali dengan Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Batu Ganal duduk dengan kepala menunduk. Hampir setiap hari aku menemui kalian para penghuni pada pokan ini, memberikan penyadaran peri kehidupan, membuka matu hati kalian bahwa hidup setelah kehidupan ini jauh lebih berharga dari sepiring dunia yang fana ini. Namun nampaknya matu hatimu telah berpaling jauh dari apa yang telah kuajarkan selama ini, dan kamu telah dibeli oleh dunia menjadi kaki tangan seorang patih anggajaya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Batu Ganal yang masih saja menundukkan kepalanya tidak berani sama sekali mengangkat kepalanya. Ampuni aku tuan Prabu, aku telah berbuat dosa, berkata Batu Ganal sambil bersimbah sujud di hadapan. Prabu Guru Dharma Siksa Gusti Yang Maha Agung, Maha Pemberi Tobat kepada setiap hambanya yang mau mengakui dosanya. Namun untuk sementara ini aku tidak akan mengizinkan dirimu keluar daripada pokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Sekarang beristirahatlah, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Aku pamit diri, hukuman apapun atas diriku pasti akan ku jalani, berkata Batu Ganal sambil perlahan berdiri dan mundur beberapa langkah mendekati anak tangga pendapa. Perintahkan beberapa cantrik untuk mengawasinya, jangan sampai keluar daripada pokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putut Sumitra ketika Batu Ganal sudah tidak terlihat lagi. Aku akan memerintahkan beberapa cantrik untuk mengawasinya, berkata Putut Sumitra sambil pamit diri. Hari sudah jauh malam, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putut Risang dan Pangeran Jayanagara sambil mempersilahkannya untuk beristirahat. Demikianlah, pendapa pada pokan itu akhirnya menjadi sepi dan lengang, hanya ada satu pelita malam yang terlihat hampir redup cahayanya tertiup angin dingin di malam itu. Sementara itu di kota Raja Kawali terlihat sebuah pasukan tengah memasuki batas gerbang kota dari arah selatan. Mereka adalah sepasukan prajurit berkuda yang datang membawa Gajah Mada sebagai tawanan mereka. Besok aku akan melapor kepada Patih Anggajaya, sekarang bawalah tawanan kita ke Bangsal Tahanan. Berkata Lurah Janget kepada salah seorang anak buahnya ketika mereka telah memasuki pintu gerbang istana. Ikutilah kami, berkata seorang prajurit kepada Gajah Mada yang nampak terikat kedua tangannya itu. Maka terlihat Gajah Mada mengikuti langkah kaki seorang prajurit di depannya, sementara tiga orang prajurit telah berjalan di belakangnya. Tidak lama berselang mereka telah berada di sebuah bangsal tahanan, sebuah bangunan yang sama sekali tidak berjendela. Hanya ada satu pintu masuk terbuat dari bahan kayu yang sangat tebal dan kokoh. Baru kali ini aku melihat seorang tawanan begitu tenang seperti tidak takut akan menerima sebuah hukuman atasnya yang akan diputuskan besok, berkata seorang prajurit berbisik kepada kawannya ketika Gajah Mada telah masuk ke dalam bangsal tahanan itu. Aku jadi kurang yakin apa benar anak muda itu telah membawa kabur seorang gadis, berkata kawan prajurit itu masih di pintu bangsal tahanan. Bersalah atau tidaknya bukan tugas kita, yang pasti kita sudah menjalankan tugas membawanya kemari, berkata salah seorang dari keempat prajurit itu. Tapi gara-gara anak muda ini, kita berempat harus menunggu sampai pagi di tempat ini, berkata seorang lagi sambil bergumam menggerut tuh. Sementara itu di dalam bangsal tahanan, Gajah Mada terlihat tersenyum sendiri. Keempat prajurit itu tidak tahu bahwa Gajah Mada di dalam dapat mendengar semua pembicaraan mereka. Ruang di bangsal itu memang sangat gelap, namun, akhirnya Gajah Mada dapat membiasakan diri melihat di dalam kegelapan. Tidak ada barang apapun di dalam bangsal tahanan itu, hanya ada satu balai kayu sangat kecil sekali, hanya cukup untuk berbaring seluas badan. Disitulah Gajah Mada duduk di dalam bangsal yang gelap itu. Di dalam bangsal itu Gajah Mada tidak dapat mengetahui waktu, siang dan malam tidak ada banyak perbedaan karena tertutup rapat. Dan ketika sebuah cahaya terlihat dari dalam, tahulah Gajah Mada bahwa cahaya itu berasal dari lubang kotak persegi menjadi satu dari bagian pintu bangsal itu. Makan dan kenakanlah pakaian ini, berkata seorang prajurit pepenjaga dari luar lubang itu sambil menyodorkan ke dalam sebuah baki kayu berisi semangkut makanan dan setumpuk kain. Terlihat Gajah Mada melangkah mengambil tumpukan pakaian di atas baki kayu. Ternyata dua potong kain putih, sebuah pakaian khusus yang harus dikenakan oleh seorang tahanan. Sambil tersenyum Gajah Mada mengenakan pakaian tahanan itu, melilitkan satu potongan kain untuk menutupi bagian pusar ke bawah. Sementara potongan kain lagi dililitkan di antara leher dan bagian dadanya. Sebuah pakaian tahanan yang sangat mirip selayaknya biasa dipakai oleh seorang pendeta di biara. Ketika Gajah Mada telah selesai mengenakan pakaian tahanan itu, pendengarannya yang sangat tajam telah menangkap sebuah pembicaraan di luar bangsal. Apakah tuan pangeran ada kepentingan dengan tahanan ini? bertanya seorang prajurit penjaga kepada. Seorang pemuda yang datang mendekati bangsal tahanan. Buka pintunya, aku ingin masuk menjumpainya, berkata anak muda di luar bangsal tahanan. Hati-hati dengan tahanan ini, berkata suara prajurit mengingatkan kepada anak muda yang baru datang itu. Dan Gajah Mada telah mendengar suara derit pintu bangsal bergeser terbuka. Sebuah cahaya terlihat masuk lewat pintu bangsal tahanan yang terbuka. Dan Gajah Mada melihat seseorang berdiri di gawang pintu yang telah terbuka. Apakah kamu baik-baik saja, mahasamuksa? bertanya orang itu sambil telah melangkah masuk yang ternyata adalah pangeran citraganda. Seperti yang kamu saksikan, aku tidak kurang apapun, sudah punya baju baru pakaian khusus seorang tahanan, berkata Gajah Mada sambil bertolak pinggang memperlihatkan pakaian baru yang dikenakannya itu. Seperti seorang pendeta di sebuah biara, berkata pangeran citraganda memberikan penilaian atas pakaian yang dikenakan Gajah Mada. Setelah mempersilahkan pangeran citraganda duduk di balai bersama, Gajah Mada menceritakan sebuah kejadian yang dialaminya bersama Andini di tempat kediaman Patih Anggajaya. Aku datang di istana ini sebagai seorang tawanan atas keinginanku sendiri. Dan Prabu Guru Dharma Siksa telah menyetujui di mana aku dapat menjaga keluarga istana bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, berkata pula Gajah Mada mengenai latar belakang mengapa dirinya dengan begitu mudah menyerahkan diri. Sebuah keruk yang bagus untuk masuk ke dalam istana, berkata pangeran citraganda sambil tersenyum. Dan aku tidak sendiri di istana ini dengan adanya kamu, Mahesha Muksa, berkata kembali pangeran citraganda. Semoga tidak ada perintah dari seorang pangeran untuk mencambuk seorang tahanan, berkata Gajah Mada yang ditanggapi gelak tawa oleh pangeran citraganda. Mendengar suara tawa dari dalam bangsal telah membuat kedua orang prajurit pepenjaga mengerutkan keningnya. Mereka tidak habis pikir bahwa seorang tahanan dan pangeran citraganda begitu asik berbincang di dalam seperti layaknya tidak di dalam sebuah bangsal tahanan. Tiap saat aku akan datang mengunjungimu, berkata pangeran citraganda sambil berdiri dan berjalan melangkah keluar. Dan ketika pangeran citraganda telah melewati pintu bangsal tahanan, kembali suasana bangsal tahanan itu menjadi gelap gulita karena pintu bangsal telah ditutup kembali. Sementara itu, matahari di istana kawali sudah semakin tinggi, hari sudah tidak bisa disebut pagi lagi karena sudah begitu terang mendekati saat siang. Berita tentang adanya penghuni baru di dalam bangsal tahanan istana sudah tersebar cukup luas, jauh hingga keluar dinding istana. Berita itu juga telah didengar oleh dia rarawulan di pasang gerahan keputeriannya. Terlihat seng putri itu begitu gelisah, hati dan pikirannya telah begitu mencemaskan keadaan gajah mada di bangsal tahanan. Ingin dirinya untuk datang mengunjungi pemuda idaman hatinya itu, namun masih jelas teringat perkataan Ibunda Permaisuri Ratu Darapuspa yang telah melarang dirinya mengunjungi gajah mada. Jangan kamu rendahkan martabat keluarga istana ini, apa kata orang bila mengetahui seorang putri istana kawali telah jatuh hati dengan seorang penjahat wanita, berkata Permaisuri Ratu Darapuspa kepada dia rarawulan yang telah mencegahnya untuk bertemu dengan gajah mada. Aku ingin bertanya langsung dengan kakak Mahesamuksa, apakah benar perkataan orang tentang dirinya, berkata dia rarawulan dalam hati penuh kegelisahan. Kasihan anak gadis itu, berkata bibi pengasuhnya dalam hati merasa kasihan melihat putri junjungannya yang terlihat sangat kegelisah, gusar gundah gulana duduk melamun di pinggir kolam taman pasang gerahan keputerian. Namun, wanita tua pengasuh seng putri itu tidak berkata apapun, dapat mengerti hati gadis asuhannya itu dan sudah sangat paham sekali bahwa di saat seperti itu jangan sekali-kali mencoba mendekatinya, bisa-bisa akan berbalik terkena imbas kegusorannya. Namun hati dan perasaan wanita tua itu tiba-tiba menjadi begitu cerah ketika dilihatnya seorang anak muda datang mendekati seng putri. Aku baru saja datang dari bangsal tahanan, berkata pemuda itu yang tidak lain adalah Pangeran Citraganda. Pangeran Citraganda langsung bercerita tentang keadaan Gajah Mada, asal-muasal kejadian sebenarnya mengapa harus membawa pergian ini. Jadi kakang Mahesamuksa tidak seperti apa yang dipersangkakan orang kepadanya, bertanya dia rarawulan setelah mendengar semua penjelasan Pangeran Citraganda. Mahesamuksa sengaja menyerahkan dirinya agar dapat melindungimu, berkata Pangeran Citraganda dengan wajah menggoda. Mengapa kakang Citraganda tidak segera kepada pokan kakek Prabu untuk melihat keadaan Andini, bertanya dia rarawulan berbalik menggoda Pangeran Citraganda. Apa maksud perkataanmu, berkata Pangeran Citraganda mencoba mengelak godaan dari adiknya itu. Kakang tidak usah menghindar dariku, aku sudah dapat menebak sikap dan perasaan kakang terhadapan Dini, berkata dia rarawulan seperti berada di atas angin telah berbalik menggoda kakaknya itu. Jujur ku katakan bahwa gadis itu memang begitu cantik jelita, berkata Pangeran Citraganda sambil mencabut sebatang rumput dan melemparnya jauh di tengah kolam. Nampaknya Pangeran Tampanku memang telah jatuh cinta, berkata dia rarawulan dengan senyum penuh menggoda. Bila seorang mengagumi, apa sudah dapat dikatakan jatuh hati, bertanya Pangeran Citraganda menghadapkan wajahnya dekat dengan wajah dia rarawulan. Cinta datang berawal dari rasa kagum, dan Pangeranku sudah terjerat masuk lebih dalam lagi, berkata dia rarawulan. Tapi Andini kulihat lebih memilih mahasamuksa, berkata Pangeran Citraganda sambil memalingkan wajahnya dari hadapan dia rarawulan, pandangannya terlihat jatuh menatap seekor ikan kecil yang berlari bersembunyi di balik sebuah tanaman air. Kakang belum berjalan menuju peperangan cinta, kakang belum menghunus pedang merebut hatinya. Kejarlah Andini sampai dapat, sementara aku akan menjerat pujaan hatiku sendiri, kakang mahasamuksa, berkata dia rarawulan dengan suara berbisik seperti takut terdengar oleh siapapun. Aku tidak akan berjalan ke peperangan apapun demi sebuah cinta. Bagaiku cinta bukan sebuah tahta yang harus diperebutkan oleh siapapun, berkata Pangeran Citraganda sambil kembali mencabut sebatang rumput dan kembali melemparnya jauh ke tengah kolam. Sementara itu di bangsal tahanan yang gelap, terlihat gajah mada tengah berlatih olahlaku rahasianya. Di bangsal tahanan yang gelap itu membuat gajah mada mendapat sebuah tempat berlatih yang baik, lebih dapat menekuni olahlakunya menjadi lebih dapat mengenali setiap gerak nafasnya, setiap gerak jalan syaraf aliran darahnya. Dan dengan penuh ketelitian dapat mengalirkan sebuah pusaran kekuatan jati dirinya kemanapun yang dikehendakinya. Demikianlah, gajah mada terus menekuni olahlakunya di dalam bangsal tahanan yang gelap pekat itu, semakin berlatih semakin bertambah kesegaran di dalam tubuhnya yang sudah terpupuk hawa murni yang terus. Kian bertambah menjadi sumber kekuatan dari diri sejati. Dan gajah mada tidak menyadari bahwa di luar bangsa tahanan istana itu hari sudah menjadi malam. Wajah bulan sudah hampir mendekati bulat sempurna. Besok baginda Raja Raga Suci akan pergi berburu. Dan kita hanya duduk menunggu Adipati Suradilaga sebagai kuda hitam kita membunuh Seng Raja di hutan sindur, berkata Patih Anggajaya kepada tiga orang kepercayaannya di rumah kediamannya sendiri. Saat ini Adipati Suradilaga dan pasukannya mungkin sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan Raja Raga Suci di hutan sindur, berkata salah seorang kepercayaan Patih Anggajaya. Seperti Adipati Suradilaga, aku juga jadi tidak sabar untuk secepatnya duduk di atas kursi singgah sana istana, berkata Patih Anggajaya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tercium aroma yang menyengat dari mulut Patih Anggajaya. Nampaknya Seng Patih yang licik itu sudah terlalu banyak minum arak ditemani oleh tiga orang kepercayaannya itu. Sementara itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang kepercayaan Patih Anggajaya, di hutan sindur pasukan Adipati Suradilaga memang sudah berada dua hari dua malam di hutan itu. Tapi di luar pengetahuan orang-orang Patih Anggajaya, para cantrik dari padepokan Prabu Guru Dharma Siksa juga telah berada di hutan sindur bersembunyi di tempat-tempat yang telah ditentukan guna dapat dengan mudah menyergap kedatangan pasukan Patih Anggajaya. Apakah Adipati Suradilaga dapat dipercaya, berkata Jayakatwang kepada Prabu Guru Dharma Siksa di tempat persembunyiannya. Aku mengenalnya sebagai seorang prajurit yang sangat setia, berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh keyakinan. Semoga semua sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, berkata Pangeran Jaya Nagara. Kita serahkan semua kepada ketentuan pemilik segala ketentuan dan ketetapan ini, Gusti Yang Maha Agung, banyak hal yang bisa saja terjadi di luar kehendak kita, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Sementara itu di saat yang sama, terlihat suasana penuh kegembiraan di rumah kediaman Patih Anggajaya. Raja Tua Prabu Guru Dharma Siksa kalah satu langkah dengan kita, mereka tidak pernah menghitung kekuatan pasukan dari kota Raja Rakata, berkata Patih Anggajaya dengan penuh kegembiraan hati. Namun Patih Anggajaya dan ketiga orang kepercayaannya itu sama sekali tidak mengetahui bahwa semua pembicaraan mereka telah didengar oleh seseorang di balik pintu peringgitan. Di balik pintu peringgitan terlihat seorang wanita tengah mendengarkan pembicaraan mereka yang tidak lain adalah Nyi Dewi Kaswari. Selakalah keluarga istana bila saja semua remcana suamiku benar-benar menjadi sebuah kenyataan berkata Nyi Dewi Kaswari merasa terkejut mendengar semua remcana suaminya itu, Patih Anggajaya. Sayangnya aku tidak tahu kepada siapa berita ini harus aku sampaikan berkata Nyi Dewi Kaswari merasa ragu dan bimbang tidak tahu kepada siapa berita itu akan disampaikan. Aku juga tidak tahu apakah perbuatanku. Ini adalah sebuah pengkhianatan kepada seorang suami berkata kembali Nyi Dewi Kaswari dalam hati menjadi bertambah ragu. Ketika hari sudah menjadi begitu larut malam, Nyi Dewi Kaswari sudah tidak tahan lagi menahan rasa kantuknya. Namun kebimbangan hatinya masih saja terbawa di peraduannya, keraguan antara rasa kasihan melihat kehancuran keluarga istana dan kesetiaan bakti seorang istri atas suaminya. Akhirnya wanita yang masih berparas cantik jelita di usia yang sudah mendekati setengah bayak itu terlihat sudah terlelap tidur tidak kuat menahan rasa kantuknya bersama suasana di luar yang menjadi semakin dingin akibat telah turun hujan begitu lebat mengguyur hampir merata bumi kota Raja Kawali. Terima kasih.